PENCEGAR Layar cahaya roh awan ini berasal dari 33 hari, dan itu adalah tanda tambahan dari sisi lain. Secara teoritis, jika cukup energi yang diinvestasikan, kecepatan Yungling Light Sale bisa sangat cepat. Karena token pihak lain ini hanya dapat membantu orang dalam perjalanannya, itu tidak populer di antara banyak token pihak lain dalam 33 hari, tetapi Nua tetap bersikeras untuk mengintegrasikannya, dan sekarang menjadi berguna. Meskipun kecepatan layar cahaya Yungling cepat, konsumsi energinya terlalu luar biasa, bahkan jika Nua memasukkan Yungling ke dalamnya, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Tetapi bahkan untuk keberadaan seperti Master Tong Tian dan Ah Huo, ruang lingkup persepsi spiritual mereka terbatas, dan mereka harus dapat melarikan diri setelah jarak tertentu. Sepanjang jalan ke timur, jarak antara Fuxi, Master Tong Tian dan Ah Huo semakin jauh, dan wajah Fuxi akhirnya sedikit rileks. Tahun-tahun ini, tidak peduli siapa yang dia temui, dia akan menghadapinya secara langsung. Semua makhluk abadi di dunia induk akan menghindarinya dengan tiga poin. Kali ini, dia melarikan diri dalam situasi putus asa, dan hatinya sangat sedih. Titik. Jauh di lubuk hatinya, Fuxi tidak berpikir dia tidak mampu bertarung, tetapi karena Nua telah membuat strategi, dia hanya bisa melarikan diri. Setelah kesadaran Fuxi tidak bisa lagi melihat keberadaan Master Tong Tian dan Ah Huo, dia menoleh ke Nua transmisi suara berkata, apakah kamu menyingkirkan mereka? Meskipun Nua masih di depan Fuxi, jangkauan persepsi spiritualnya jauh lebih besar daripada Fuxi. Tidak, saya khawatir saya tidak bisa menyingkirkannya hanya dengan kecepatan, kata Nua dengan tenang. Meskipun jaraknya semakin jauh, kemampuan bantuan Master Tong Tian dan Ah Huo sama sekali tidak ada di alam abadi, dan mungkin sulit untuk menyingkirkannya dalam lingkup negara besar. Setelah Nua selesai berbicara, dia mengulurkan dua jari kurusnya, dan beberapa makhluk kecil muncul dari ujung jarinya. Makhluk ini sangat mirip dengan ubur-ubur. Ada jamur di bagian atas kepala. Ada retakan di permukaan jamur. Ada dua tanduk kecil di atasnya. Titik. Topeng ubur-ubur hantu, ubah bentuk. Topeng ubur-ubur hantu, adalah tanda langka dari sisi lain dalam waktu 33 hari. Itu dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk makhluk lain, dan juga token tambahan dari sisi lain. Efewa menunjukkan orang sebagai inkarnasi kebijaksanaan, dia sangat cerdas dalam dirinya sendiri, dan arti sebenarnya dari taoismenya juga sangat banyak, jadi dia telah menguasai berbagai token tambahan dari pihak lain. Token tambahan dari sisi lain tidak kuat dengan sendirinya, dan kebanyakan orang tidak mau menggunakannya untuk menempati arti sebenarnya dari sebuah pintu, namun, ketika beberapa token tambahan dari sisi lain digabungkan menjadi satu, seringkali dapat membentuk efek yang menakutkan. Bas-bas. Topeng ubur-ubur hantu, itu dengan cepat berubah menjadi penampilan Nuwa dan Fuxi. Nuwa palsu itu seperti menerbangkan layang-layang, menghubungkan Fuxi palsu dengan bayangan Nuwa, dan dengan cepat terbang menjauh. Setelah beberapa saat, Fuxi melihat dua diri yang identik melayang di depannya, dan keduanya juga memimpin Wai Ying ke depan. Ayo pergi ke selatan. Setelah Nuwa selesai berbicara, dia menyeret Fuxi ke selatan. Pasangan Nuwa palsu dan Fuxi palsu lainnya masing-masing menuju ke timur dan utara. Setelah Ah Huo dan Master Tongtian, yang mengejarnya, merasakan perubahan di depan, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Perasaan spiritual mereka dapat mendeteksi sangat jauh, setidaknya dapat dengan mudah dirasakan dalam keadaan besar. Namun, setelah jarak tertentu, target yang terkunci menjadi sangat kabur, dan induksi yang tidak jelas ini tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Terlebih lagi, topeng hantu ubur-ubur yang dikorbankan oleh Nuwa sudah cukup untuk mengejaukan yang asli dengan yang palsu. Ah Huo dan Master Tongtian pada awalnya cukup percaya diri, tetapi mereka tiba-tiba panik ketika menemukan bahwa pihak lain terbagi menjadi tiga. Setiap orang hanya memiliki sepertiga peluang. Jika pihak lain menemukan tubuh aslinya, itu berarti dia akan gagal. Ini kemungkinan yang tidak dapat diterima. Pengejaran Fraktal Ah Huo mengerutkan kening. Ah Huo dapat memisahkan beberapa diri yang identik. Jika tidak ada guru Sekte Tongtian, dia dapat melakukan ini, tetapi tubuhnya baru saja diserap oleh Luo Zheng. Jika dia memisahkan beberapa tubuh lagi, saya khawatir dia akan dibersihkan oleh Master Sekte Tongtian tidak bernodah. Master Tongtian juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dia memiliki teknik rahasia unik yang dapat menciptakan kembali penjaga yang kuat untuk dirinya sendiri. Penjaga tersebut memiliki 50% dari kekuatannya. Efek negatifnya adalah kekuatannya sendiri juga akan berkurang setengahnya. Setelah terbang secara paralel selama beberapa waktu, keduanya akhirnya memilih untuk berpisah. Ah Huo mengejar ke arah dua klon di utara, sementara Master Tongtian mengejar ke arah dua klon di timur, dan tidak ada yang peduli dengan klon di barat. Keberuntungan ada di pihak Nua dan Fuxi, dan mereka menuju ke barat. Setelah merasakan perubahan arah keduanya, Nua juga menghela nafas lega, dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari kita. Dia menyuntikkan sejumlah besar energi ke dalam dua layar aura awan, cukup untuk awan aura berlayar untuk terbang keluar jarak tertentu, setelah mereka menemukan kebenaran dan kepalsuan, mereka seharusnya tidak dapat kembali. Setelah pasukan dibagi menjadi tiga kelompok, Ah Huo dan Master Tongtian sama-sama mempercepat kecepatan mereka sebanyak tiga poin, dan mereka ingin memastikan keaslian target pengejaran mereka secepat mungkin. Setelah mengejar hingga jarak normal, kecepatan objek yang mereka kejar akan berkurang secara signifikan. Palsu. Ah Huo mengerutkan kening, dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke target yang dikejar oleh Master Tongtian. Master Tongtian juga memperhatikan bahwa kecepatan target yang dia kejar telah melambat, dan dia juga memperhatikan target Ah Huo. Keduanya bereaksi dalam sekejap, berbalik untuk mengejar ke utara, dan saat ini Fuxi dan Nua sudah menuju utara dan mendekati tepi Li Huzu. Setelah melarikan diri dari Huzu, ada peluang untuk melarikan diri. Nua dan Fuxi menjadi semakin optimis, jika Luo Zheng dibawa pergi seperti ini, perjalanan ke mulut harimau ini jelas sangat sukses. Namun ketika keduanya hendak mendekati tembok pembatas, sebuah tombak panjang tiba-tiba melesat keluar dari tembok pembatas di depan mereka. Tombak ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Dengan kewaspadaan Nua, setiap rintangan yang mungkin ada di depan akan dihitung, tetapi dia hanya mengabaikan tembok pembatas, dan mengabaikan dewa jahat yang dapat mengendalikan tembok pembatas dan juga dapat mendeteksi semua dewa jahat di seluruh negara bagian Li Huzu. Boom! Tembakan itu meledak dengan kecepatan tinggi, menembus saluran luar angkasa secara langsung dan mengenai layar Yunling Guang. Layar cahaya Yunling adalah token tambahan yang sangat baik dari sisi lain, tetapi token dari sisi lain ini juga sangat rapuh, dan tersebar oleh tombak Nua berguling ke satu sisi dan berhenti tiba-tiba. Tak lama kemudian, Fuxi yang digantung di belakang juga bergegas mendekat, menatap tembok batas di depannya dan bertanya, ada apa? Keberadaan yang bisa menghentikan Nua pasti tidak lemah. Di sana, Nua menunjuk. Tembok pembatas tidak jauh dari situ mengalir seperti cairan kuning ke dalam penampakan dewa jahat, dan tombak yang sangat kental itu telah kembali ke tangannya. Tidak cukup menelan satu, dan yang lain harus disimpan, dewa jahat itu menunjuk Luozeng di tubuh Fuxi. Mencari kematian. Wajah Fuxi juga menjadi dingin. Jika dia hanya seorang junior yang menguasai tembok batas, dia seharusnya tidak menjadi lawannya. Mempertahankan kekuatan. Tubuh asli dewa jahat masih ratusan ribu mil jauhnya, tinggal bersama orang-orang di kapal hitam. Setelah melahap Gui King, dia terus mengeksplorasi dirinya sendiri. Dia dapat merasakan keberadaan dunia ibu, tetapi dunia ibu tidak menanggapinya, dan kekuatan yang ada tidak dapat mendukungnya untuk menggunakan kekuatan dunia ibu, sehingga mengurungnya dalam satu keadaan. Meski hanya mengandalkan satu keadaan, efektivitas tempur dewa jahat bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Dia tidak hanya dapat mengblokir Nuwa secara akurat, tetapi dia juga dapat menghadapi keberadaan yang begitu kuat dengan inkarnasi tembok pembatas. Tidak cukup mencari kematian. Denganmu, kamu tidak bisa membunuhku, ejek roh jahat itu. Jika junior lain dari umat manusia menghadapi Fuxi, meskipun mereka memiliki keunggulan unik, kesombongan mereka akan berkurang 8 atau 9 poin. Tapi dewa jahat adalah orang yang tak kenal takut, bahkan kaisar masih belum ada di matanya. Maka kamu akan mati. Boom! Segel 8 Trigram tiba-tiba meledak di tubuh dewa jahat, disertai dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Tubuh kuning dewa jahat itu bergetar, dan pada saat yang sama, seluruh tembok batas yang tersisa di Lihusu juga bergetar, dan itu benar-benar menerima pukulan Fuxi. Melihat pemandangan ini, wajah Fuxi tiba-tiba menjadi gelap. Dewa jahat, seperti Gui King, dapat mentransfer kekuatan ke dinding batas. Tapi dibandingkan dengan Gui King, metode dewa jahat jauh lebih pintar. Ketika Gui King mentransfer kekuatannya, dia hanya dapat sepenuhnya mentransfer kekuatan yang diterima ke tempat tertentu di dinding batas, sehingga Fuxi dapat langsung meledakkan lubang besar dari dinding batas dengan satu pukulan. Tapi transfer dewa jahat tampaknya mampu mendistribusikan kekuatan secara merata ke setiap bagian dari seluruh dinding batas. Meskipun dinding batas telah diledakkan dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, masih ada jarak yang cukup jauh dari dinding batas tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang tersebar di setiap bagian dinding batas, itu menjadi sangat lemah, dan dewa jahat dapat dengan mudah menahan tinju Fuxi. Fuxi tidak tahu mengapa dewa jahat tiba-tiba muncul dan memiliki kemampuan Gui King, tetapi tidak ada keraguan bahwa anak ini menggunakan kemampuan ini jauh lebih baik daripada Gui King. Seharusnya tidak mudah memikirkan kematianku, tapi seharusnya lebih mudah memikirkan kematianmu. Dewa jahat itu berkata sambil mengulurkan tangannya dan meraih tombat transparan kuning di tangannya. Faktanya, setelah dewa jahat bergabung dengan Gui King, kapal hitam itu tidak memerintahkan dewa jahat untuk mencegat Nua dan Fuxi, tindakan dewa jahat sekarang sepenuhnya di luar pertimbangannya sendiri. Di satu sisi, dia masih mencintai Luo Zheng, dan di sisi lain, dia masih ingin membalas pembunuhan yang terjadi sebelum hunyuan Gritwald. Dengan karakter dewa jahat, Fuxi tidak akan pernah melupakan hal yang awalnya mempermalukannya. Sekarang Fuxi dan Nua dikejar dan dibunuh oleh pemimpin kultus Tongtian, dewa jahat secara alami akan menyelesaikan perseteruan lama dan baru bersama. Huh! Menghadapi dewa jahat yang datang membawa senjata, Fuxi mengulurkan telapak tangannya lagi. Ledakan! Diringi dengan segel gosip yang muncul di permukaan dewa jahat, pukulan Fuxi meledak pada dewa jahat itu lagi. Setelah dewa jahat menahan pukulan Fuxi, dia tidak mentransfer kekuatan pukulan ke dinding batas, tetapi langsung memindahkannya ke ekor tombak. Tombak itu awalnya ditujukan ke Fuxi, dan ketika kekuatannya ditransfer, itu sepenuhnya terkonsentrasi di ujung tombak. Ratusan ribu kekuatan ilahi Fuxi menghantam ujung senjata seperti palu godang, dewa jahat itu bahkan tidak melakukan gerakan melempar, dan tombak di tangannya meledak ke arah depan Fuxi dengan kecepatan luar biasa. Fuxi tidak menyangka pukulannya akan ditukar dengan tembakan langsung ketika dia mulai menghindar, sudah terlambat, dan tombak itu menembus langsung ke dada kanannya, meninggalkan lubang besar. Dewa jahat itu mengulurkan tangannya dan bergerak, dan tombak itu terbang kembali ke tangannya, ujung tombak itu masih mengarah ke Fuxi dengan senyum samar di wajahnya. Selama Fuxi berani bergerak, tombak itu pasti akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar, menyerang perisainya sendiri dengan tombaknya sendiri, perasaan ini masih sangat bagus. Pada saat ini, mata Nua berkedip sedikit, seolah memikirkan sesuatu, dia datang ke sisi Fuxi dalam sekejap dan merebut Luo Zheng dari belakangnya. Kemudian sosok Nua melintas lagi, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan dewa jahat, dan Nua mengangkat Luo Zheng tinggi-tinggi dan menabrak dewa jahat itu. Carat antara dewa jahat dan Nua sangat dekat, dan ketika dia melihat Nua menyerangnya, dia tidak mengelak atau menghindar, tetapi mengarahkan senjatanya ke Nua. Kekuatan permaisuri Nua ditransfer ke tombak, dan tombak tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada Nua. Dewa jahat bahkan mengira permaisuri Nua hanya mengintimidasi dirinya sendiri, dan dia tidak berani menyerang dirinya sendiri sama sekali. Tetapi ketika tubuh Luo Zheng bersentuhan dengan dewa jahat dan tombak, keduanya melunak dengan cepat dan berubah menjadi cairan kuning, dan pada saat yang sama, cairan kuning ini dengan cepat diserap oleh Luo Zheng. Faktanya, cairan kuning ini adalah sejenis energi, dan dinding batas yang sangat besar dibangun oleh energi ini dan hukum ruang, intinya, dinding batas sepenuhnya dibangun dari energi. Tubuh fisik Luo Zheng tidak pilih-pilih, selama tingkat energinya tidak terlalu rendah, pada dasarnya dibutuhkan segalanya. Di bawah kontak seperti itu, avatar dewa jahat, termasuk tombak yang sangat kental, benar-benar tertelan. Ayo pergi. Lua kembali menatap Fuxi dengan jijik. Fuxi terkadang terlalu ceroboh, jika dia datang dengan persiapan sekarang, dia bisa memblokir tembakan itu dengan Luo Zheng. Fuxi mengangkat bahu tak berdaya, dan hendak berangkat dengan Lua lagi. Tetapi ketika keduanya baru saja akan meninggalkan Li Husu, ada fluktuasi spasial dari kiri dan kanan di depan, dan kemudian Ah Huo dan pemimpin Tong Tian keluar dari lorong luar angkasa. Dua orang palsu itu agak mirip dengan yang asli, kata Guru Tong Tian perlahan, tetapi barang palsu adalah barang palsu, jika kamu berani mencuri barang-barangku, kamu akan mati. Ah Huo juga menunjukkan senyum yang sedikit ganas, aku paling benci selingkuh. Melihat keduanya terjebak di sini, Fuxi mengerutkan kening, tetapi merasa lega. Lagi pula, jika Anda tidak dapat melarikan diri, lebih baik bertarung cepat. Palsu, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan palsu yang sebenarnya. Fuxi melirik Master Tong Tian, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah disk gosip muncul di tangannya. Dia melemparkan cakram gosip itu ke langit, dan cakram gosip itu tumbuh tertiup angin, berubah menjadi cakram gosip besar yang melayang di udara. Saat cakram gosip berputar, aura Fuxi juga sangat berubah. Bahkan saat melawan Jisuan Nguan, Fuxi tidak mengorbankan seluruh kekuatannya. Sekarang menghadapi keberadaan yang lebih kuat dari dirinya, Fuxi tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Bayangan Nguan di tubuh Nguan juga meroket, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar energi menyerang Tong Tian, Jiao Zhu, dan Ah Huo pada saat bersamaan. Meskipun energi Woying ini sangat menakutkan, kecepatannya tidak cepat, setidaknya mereka dapat dengan mudah dihindari dengan kecepatan Master Tong Tian dan Ah Huo. Ho, ho. Master Tong Tian dan Ah Huo melompat-lompat, menghindari pancaran energi dan bergegas menuju Nguan. Anda berjuang mati-matian sekarang, dan sekarang Anda berjuang bersama untuk saat ini. Tapi sebelum mereka mendekat, bayangan besar tiba-tiba muncul di atas, dan ekor melengkung besar dengan jarum beracun menamparkan Master Tong Tian dan Ah Huo dengan keras. Penghancuran elemen kemunculan. Ekor raksasa ini sangat tiba-tiba, dan sudah terlambat untuk mengelak saat Ah Huo dan Master Tong Tian bereaksi. Boom. Setelah menyapu dengan satu ekor, Master Tong Tian dan Ah Huo sama-sama menahan tekanan yang luar biasa dan terhempas jauh ke dalam tanah. Monster besar yang melayang di langit adalah Ji. Saat Ji maju, dia dikirim ke tempat terpencil yang kacau oleh Kong, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju lihusu, dan setelah kembali, itu membantu Fuxi dan Nuang menghindari bencana. Ayo pergi, aku akan menangani mereka. Suara Ji terdengar seperti guntur. Aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya sendiri, kata Fuxi. Bagaimana mungkin? Ji memandang Fuxi dengan aneh. Ia tidak tahu bahwa Kong tidak memiliki kesempatan untuk melawan karena kecerobohannya, dan langsung ditangkap oleh pemimpin Tong Tian. Begitu selesai berbicara, rasa sakit yang tajam datang dari ekornya. Wow. Sinar api hitam dan merah keluar dari permukaan ekor, membentuk garis api di sekitar ekor. Kecepatan garis api ini menyebar jauh melampaui imajinasi Ji. Saat Ji bereaksi, ekor besar langsung terbakar oleh garis api ini. Pada saat yang sama, sosok Ahuo mulai tumbuh dengan cepat, berubah menjadi raksasa api yang sangat besar, wajah aslinya yang tak tertandingi tidak lagi terlihat, dan suara seperti guntur datang dari wajah besar itu, saya tidak menyangka kunjungan pertama. Telah menyebabkan masalah besar, jika itu masalahnya, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Kedatangan pemimpin Tong Tian telah dipersiapkan sejak lama, dan kedatangan Ahuo adalah rencana alternatif Ji Suanyuan, Ji Suanyuan sendiri sangat menentang pendudukan cara tubuhnya turun. Namun karena situasinya berubah, Ji Suanyuan tidak bisa menolak dan akhirnya memilih untuk berkompromi, sehingga kedatangan Ahuo tergesa-gesa, dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak masalah yang datang silih berganti. Kecelakaan berturut-turut akhirnya menghabiskan kesabaran Ahuo, dan dia ingin menyelesaikan semua masalah sekaligus. Takut. Garis api yang terang muncul di kejauhan, dan garis api menyebar, seolah-olah tidak ada di luar angkasa, dan kecepatannya benar-benar melebihi imajinasi orang. Dalam sekejap mata, lingkaran ini menutupi setengah dari Lihusu, dan bahkan sebagian dari Dong Susu di sisi Lihusu. Penghancuran unsur. Biarkan semuanya di sini menghilang. Ahuo merentangkan bahunya dan meraung ke arah langit. Petir biru es berputar-putar di sekitar Ahuo, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, memilah seluruh dunia. Setelah kilat, api seperti awan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, diikuti oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun. Pistol es kaki mendarat seperti tetesan air hujan. Ahuo sendiri adalah roh api, atau kumpulan roh api yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, anggota klan Yuanling yang telah mencapai level Ahuo dapat menggunakan tangan mereka sendiri untuk melakukan penghancuran elemen. Energi elemen apapun di area ini akan menjadi panik. Hancurkan semua yang ada dalam jangkauan. Ini adalah salah satu kekuatan gaib terkuat dari klan Yuanling. Ide Ahuo sangat sederhana. Tubuh fisik Luo Zheng dapat menyerap hampir semua energi. Bagaimanapun, Luo Zheng tidak dapat dibunuh. Penghancuran elemen dapat memusnahkan semua orang yang tidak relevan. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Tongtian langsung menjadi sangat jelek. Apakah Ahuo ini benar-benar orang gila? Keluarga umum Yuanling jarang menggunakan penghancuran unsur. Keluarga Yuanling bukanlah darah dan daging, mereka semua adalah makhluk yang dibentuk oleh unsur-unsur, dan penghancuran unsur-unsur sama dengan memakan darah dan daging mereka sendiri, dan efek sampingnya bisa dibayangkan. Dalam ruang lingkup penghancuran unsur, Sabi adalah yang terbesar dan menanggung bebannya. Pada awalnya, Ji tidak dianggap serius. Meskipun kekuatan penghancuran unsur ini mencengangkan, setelah alam abadi menggunakan darahnya sendiri secara ekstrim, mudah untuk menyadari kekuatan ini. Ia berpikir bahwa penghancuran unsur hanya pada tingkat yang sama dengan penghancur sembilan matahari. Mengandalkan kemampuan penyembuhannya yang tak tertandingi, tidak ada gunanya bahkan jika sepuluh kaisar meledak menjadi sembilan matahari untuk menghancurkan dunia. Tapi ketika putaran api pertama menghanguskan dirinya sendiri, Ji menyadari ada yang tidak beres. Cangkang hitamnya yang keras sangat kuat, tetapi ketika nyala api menyala, permukaannya dengan cepat retak dan bahkan terbakar. Untungnya, nyala api baru saja lewat, tetapi kilat yang mengikutinya seperti cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menggali ke dalam tubuh, mendatangkan malapetaka di dalamnya. Tubuhnya yang besar. Om. Lampu hijau lembut dilepaskan dari tubuh, Ji, dan luka di permukaan tubuh di dalam tubuh dengan cepat diperbaiki, bahkan ekor yang dipotong oleh Ahuo kembali ke keadaan semula. Tapi, penghancuran elemen adalah serangan terus-menerus menurut temperamen Ahuo, dia tidak akan berhenti sampai semua yang ada di area ini musnah. Ukuran yang lebih besar pasti akan menarik lebih banyak serangan, setelah menyadari hal ini, sosok Ji mulai menyusut dengan cepat, berubah menjadi kalajengking hitam seukuran manusia, dan bergegas menuju Ahuo. Ji, sebagai dewa kekacauan kuno yang mengendalikan kebenaran kehidupan, memiliki tiga kemampuan untuk menciptakan kehidupan dan tiga kemampuan untuk membunuh kehidupan, dan ketiga kemampuan untuk membunuh kehidupan ini semuanya beracun. Namun, racun, jenis ini sama sekali berbeda dari racun pada umumnya. Pada saat ini, dua warna kuning dan hijau bersinar di ekor, Ji, jenis racun ini disebut racun analisis. Oleh Ji, racun semacam ini tidak hanya dapat meracuni makhluk hidup, tetapi juga meracuni zat apapun. Selama zat tersebut disusupi ke dalam racun analisis, ia akan terurai oleh racun ini, bahkan hal-hal yang tidak berbentuk seperti jiwa dan energi. Meski Ahuo telah berubah menjadi api besar, Ji masih memiliki cara untuk menganalisanya. Tapi sebelum, Ji, bisa mendekati Ahuo, energi, penghancuran elemen, yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah, Ji, seperti badai salju, memaksa, Ji, mundur dengan mantap. Master dari sekte Tongtian begitu kuat sehingga dia mengorbankan Panji Enam Jiwa lebih awal, dan pada saat yang sama berdiri pedang kingping di depannya, dan juga memiliki gunting emas di tangannya. Gunting itu digulung oleh naga, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu adalah senjata ajaib lain dari Master Tongtian, Golden Jiao Scissors. Gunting naga emas ini dapat memotong hampir semua hal, tetapi setiap badai energi yang mendekat akan dihancurkan oleh salah satu guntingnya. Tetapi kekuatan penghancuran elemen secara bertahap meningkat, dan pemimpin Tongtian masih dapat menahannya sekarang, tetapi karena penghancuran elemen terus menjadi lebih kuat, jika Anda ingin sepenuhnya menolaknya, Anda mungkin harus membayar sejumlah harga, dan harga ini setinggi langit pemimpin tidak mau membayar. Yang paling memalukan adalah Nua dan Fuxi. Meskipun mereka berkelompok, kekuatan mereka relatif lemah. Satu-satunya keuntungan mereka adalah Luo Zheng di tangan mereka. Fuxi berdiri di depan Nua, dan mendorong Luo Zheng di depannya, dan Nua menyebarkan penghalang melingkar dengan Woying untuk memblokir mereka berdua. Dia terus memutar arah, menggunakan Luo Zheng untuk memblokir energi unsur itu sebanyak mungkin. Serangan bisa datang dari segala arah, dan akan ada ikan yang lolos dari jaring. Hanya saja ada sedikit kesalahan, dan kekuatan penghancuran unsur menghantam penghalang dan penghalang itu hancur. Pembunuhan racun dikelilingi. Oleh krisis seperti itu, Nua juga berkonsentrasi. Ketika penghalang itu hancur, Nua akan langsung menyebarkan penghalang lain. Penghalang berwarna merah darah ini tampak rapuh seperti kulit telur saat ini, tetapi pernah dikenal sebagai surga terbungkus merah terkuat di dunia ibu. Tapi pesona kedua baru saja dibuka, dan itu hanya sedikit memblokir nyala api, tapi masih pecah sebagai tanggapan. Tanpa ragu-ragu, Nua membuka. Penghalang ketiga, keempat, enam berturut-turut, nyaris menghalangi energi yang berkerumun. Nyatanya, Nua hanya memblokir sebagian kecil, dan sebagian besar kekuatan penghancur unsur diserap oleh Luo Zheng yang melambai. Maju dan dekati tepi area ini, kata Nua. Fuxi langsung mengerti apa yang dimaksud Nua, dan menyeret Nua ke satu sisi, dengan cepat mendekati tepi area ini. Setelah Nua dan Fuxi sedekat mungkin ke tepi, mereka menempatkan Luo Zheng di depan. Kekuatan penghancur unsur hanya dapat mengalir dari satu arah, dan secara alami akan diserap oleh Luo Zheng, keduanya mengandalkan Luo Zheng untuk membuat area aman kecil di area ini. Ah Huo secara alami memperhatikan hal ini, tetapi lawan utamanya bukanlah kedua orang ini, tetapi Master Tong Tian dan Dewa Kekacauan Kuno Ji Kalian semua menunjukkan kemampuan kalian, mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Suara Ah Huo bergemah. Ada tujuh tingkat kekuatan penghancur unsur, dan Ah Huo telah menyesuaikan kekuatannya ke tingkat ketiga. Kecuali pemimpin Nua, Fuxi, Luo Zheng, Ji dan Tong Tian, tidak ada makhluk hidup di area ini, dan segala sesuatu di ruang angkasa terkoyak oleh elemen manik. Gigi keempat Wow Pilar angin besar berputar di tengah ruang, disertai dengan kilat dan nyala api, ketika nyala api berputar dengan angin, melihat ke bawah dari atas, itu tampak seperti mata api yang besar. Ketika api ini menyerbu ke arah, Ji, karapas hitam berlapis-lapis mulai tumbuh di permukaan tubuh, Ji, dan karapas ini berlapis di atas satu sama lain, saling pas. Karapas semacam ini dapat sangat memblokir efisiensi penghancuran unsur, dan melindungi tubuh, Sabi, di dalamnya. Master Tong Tian memiliki wajah yang tenang, dan gunting naga emas di tangannya retak, menghancurkan semua gunting energi yang mendekat. Gigi kelima Setelah penghancuran elemen diaktifkan ke gigi kelima, tubuh besar Ah Huo menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Ah Huo datang melalui Ji Suanyuan, dan dia tidak hanya memakan dirinya sendiri, tetapi juga Ji Suanyuan. Sekarang penghancuran unsur telah dikorbankan, Ah Huo tidak berniat menyerah, kecuali dia membakar bersih orang-orang ini. Menyerah. Nua dan Fuxi hampir meringkuk bersama, dan Luo Zheng adalah kanopi yang melindungi angin dan hujan. Kekuatan penghancuran unsur setelah tingkat kelima terlalu menakutkan, jika tidak ada Luo Zheng, Nua dan Fuxi tidak dapat mendukung lima nafas di lingkungan ini. Belum lagi mereka berdua, bahkan, Ji, dan pemimpinnya dari Tong Tian sudah sangat melelahkan. Jika wanita ini mengorbankan enam atau bahkan tujuh roda gigi, seberapa mengerikankah kekuatan penghancur unsur ini? Saya khawatir saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat Ji memikirkan hal ini, dia mendengar suara dingin Ah Huo bergema gigi ke enam. Di bawah gigi ke enam, kekuatan penghancur unsur telah mencapai level lain. Ah Huo jelas tidak bisa menahannya terlalu lama, dan tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Tapi dia tidak bisa bertahan lama, dan sisa waktunya hanya akan lebih singkat. Retakan. Petir tipis menembus ke dalam tubuh, Ji, petir yang tampaknya biasa ini menjadi sangat berlebihan di bawah penghancuran elemen. Petir dengan mudah menembus kulit berlapis-lapis, Ji, dari belakang, Ji, mundur. Pemimpin gereja Tong Tian juga terlihat sangat malu, meskipun dia mengandalkan beberapa senjata sihir yang menentang surga untuk mendukungnya. Begitu Ah Huo menyalakan gigi ke tujuh, situasinya akan menjadi sangat kritis. Kekuatan ledakan berbagai elemen mengalir ke tubuh Luo Zheng seperti air pasang. Kekuatan elemen-elemen ini adalah energi paling dasar, dan di bawah pengelolaan klan Yuanling selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, elemen-elemen dasar juga telah berkembang menjadi banyak kategori berbeda. Misalnya, tubuh Ah Huo terbentuk dari puluhan api, jadi setelah Luo Zheng menyerap sepertiga dari, Ah Huo, lebih dari 30 berkas cahaya langsung menyebar dari peta. Dan penghancuran elemen adalah Ah Huo meminjam kekuatan orang Yuanling lainnya, dan setiap elemen mencakup sekitar 30 hingga 40 jenis. Di pengadilan abadi dewa, peta di bawah cawan suci mulai meluas secara serempak, tetapi kali ini ada lebih dari 130 berkas cahaya yang meluas pada saat yang sama. Setelah patung-patung di empat pilar saling bertukar pandang, mereka terdiam beberapa saat, apa yang terjadi sebelumnya tidak bisa lagi diukur dengan akal sehat. Tapi perubahan pada peta melebihi ekspektasi mereka berulang kali, yang masih membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tingkat ketujuh Setelah menggunakan tingkat ketujuh penghancuran unsur, Ah Huo tidak berniat mengasihani Ji Suanyuan. Setelah melepaskan kekuatan seperti itu, kekuatan Ah Huo sendiri akan rusak parah, dan nasib Ji Suanyuan akan lebih tragis lagi. Dia mungkin tidak dapat pulih. Dia memiliki tubuh yang lengkap. Tetapi tepat ketika Ah Huo hendak menyalakan gigi ketujuh, pemimpin Tong Tian tiba-tiba melintas, dan sebuah balok muncul di depannya, dan pada saat yang sama, sebuah balok muncul di dalam tubuh Ah Huo, dan pada saat yang sama, ada blok lain yang dikelilingi oleh keheningan. Mengubah tiga ruang menjadi satu juga merupakan kekuatan magis dalam kebenaran ruang. Baru saja, Master Tong Tian masih memiliki sikap bergabung dengan Ah Huo untuk saat ini, tapi sekarang dia harus menggunakan kekuatan Ji, dan saat Ji dikelilingi oleh kubus, dia sudah muncul di ah tubuh Huo, dan itu tidak ragu-ragu telah menembus blok dengan keras dan menikam Ah Huo. Energi kuning dan hijau menyebar dengan cepat di tubuh Ah Huo. Racun analisis sangat efektif pada tubuh jiwa dan tubuh energi, tetapi tidak begitu efektif pada makhluk hidup dengan entitas. Racun analisis dengan gila-gilaan menyebar ke bawah, dan tubuh besar Ah Huo yang menyala-nyala dengan cepat hancur, runtuh, dan menghilang. Kamu, kamu, Ah Huo tidak menyangka bahwa Master Tong Tian dapat mengirim Ji, langsung ke sisinya, dan dia tidak menyangka bahwa racun analisis dari dewa kuno yang kacau itu begitu mematikan. Racun analisis telah menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat, dan benar-benar membusuk setelah itu. Ketika racun analisis menyebar di kepala Ah Huo, Ah Huo akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berakhir, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebuah bola mata emas terbang ke langit, dan kemudian menghilang seketika. Saat berikutnya, bola mata emas muncul di depan Seno. Setelah bola mata emas muncul, tubuh compang kemping terbentuk di sekitar bola mata emas. Itu adalah Jisuan Yuan yang telah lama ditempati oleh Ah Huo. Setelah bola mata emas pergi, tubuh besar Ah Huo menghilang dalam sekejap, dan kekuatan destruktif elemen ruang gagal mencapai tingkat ketujuh, kekuatan mulai melemah dan menghilang terus-menerus, dan akhirnya semuanya menjadi tenang. Setengah dari berkas cahaya. Sabi telah berubah menjadi kepompong oval untuk melindungi dirinya sendiri selama penghancuran elemen. Permukaan kepompong daging benar-benar hangus dan berkarbonisasi. Setelah penghancuran elemen berhenti, bagian yang hangus retak, dan tubuh yang lembut muncul lagi dari kepompong, dan permukaan tubuh ini dengan cepat mengeras kembali, berubah menjadi cangkang hitam mengkilap. Tampaknya, Jis telah kembali normal, tetapi pada kenyataannya, di bawah erosi kekuatan penghancur elemen, Jis juga telah banyak ditarik dan sudah sangat lemah. Tidak jauh, Master Tong Tian berada dalam situasi yang lebih baik, mengandalkan beberapa senjata ajaib untuk melindungi dirinya baik-baik saja, tetapi Master Tong Tian masih harus mengeluarkan banyak energi untuk mengunci kosong dengan kunci yang menembus hati. Konsumsi kunci penusuk jantung awalnya dapat diabaikan, tetapi pemimpin Tong Tian menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan elemen, dan sekarang mempertahankan kunci penusuk jantung bukanlah tugas yang mudah. Jadi secara keseluruhan, Master Tong Tian tidak lebih baik dari Ji. Di kejauhan, Setelah Nua mencabut, alam langit merah terjerat, kedua orang itu perlahan muncul dari belakang Luo Zheng. Foksi menghela nafas berat, sudut matanya masih bergetar. Kekuatannya untuk mendorong letusan segel 8 trigram dapat dikatakan sebagai yang terkuat di dunia ibu, dan dia pikir dia telah mengalami pasang surut di San Shintian. Tapi barusan ketika penghancuran elemen datang, Foksi lah yang terkejut. Cakupan kekuatan penghancur unsur ini mungkin tidak besar, sekitar setengah dari negara bagian, tetapi energi gelisah di negara bagian itu jauh di luar imajinasi Foksi. Apakah ini kekuatan dari klan Yuan Ling itu? Ayo pergi. Setelah Nua melihat kekejauhan, dia menarik Foksi untuk melakukan teleportasi besar, dan setelah membuka saluran luar angkasa, mereka berdua masuk ke dalamnya. Melihat keduanya melarikan diri dengan tergesa-gesa, Tuan Tong Tian tersenyum tipis, dan hendak segera mengikuti. Ah Huo, yang paling merepotkan telah hilang, dan Ji, sangat lemah, semuanya berada di bawah kendalinya, di ruan Nua dan Foksi hanyalah dua tikus. Wash. Tepat ketika tubuh Master Tong Tian bergerak, ekor Ji menusuk Master Tong Tian dengan keras. Carung beracun di ekornya bersinar dengan lampu hijau, yang jelas merupakan serangan lain. Agak beracun. Pemimpin Tong Tian, yang membelakangi Ji, tiba-tiba menoleh, dan pada saat yang sama dia menunjukkan senyuman, lampu hijau melintas, tepat mengenai ekor Ji. Retak. Ekornya dipotong lagi. Saat lampu hijau memotong ekor Ji, api hitam lainnya menyebar ke Ji. Sungguh merepotkan untuk membunuh Chaos Ancient God, terutama keberadaan seperti Ji, dengan vitalitas yang tak tertandingi. Tapi di balik punggung api hitam, cukup bagi Ji untuk minum sepanci, setidaknya bisa menampung Ji. Menghadapi api hitam yang mengamuk, Ji tidak punya pilihan selain menumbuhkan lebih banyak jaringan tubuh untuk mengisolasi bencana hitam yang tidak dapat dipadamkan ini, dan memang tidak memiliki cara untuk mengejar pemimpin Tong Tian. Tetapi pemimpin Sekte Tong Tian melarikan diri ke saluran luar angkasa, dan mengikuti Nua dan Fuxi dari dekat. Di dinding perbatasan tidak jauh dari situ, sosok dewa jahat memadat lagi. Tombak dan tubuh yang dia padatkan dengan dinding batas telah menghilang dalam penghancuran elemen, dia melihat Fuxi membawa Luo Zheng pergi dari Lihuzu, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Dalam gagasan dewa jahat, yang terbaik bagi setiap orang dalam penghancuran elemen untuk membunuh satu sama lain, dan dia akan melahap semua orang ini pada akhirnya, termasuk pemimpin Tong Tian. Sayang sekali angan-angan saya tidak berhasil, dan sekarang bahkan Luo Zheng telah melarikan diri. Dewa jahat belum jelas apakah pemimpin Tong Tian bersedia menelan Luo Zheng sendiri. Jika pemimpin Tong Tian menangkap Luo Zheng sendiri, dia mungkin tidak memberikan Luo Zheng untuk ditelan sendiri. Yang membuat dewa jahat semakin tertekan adalah pengaruhnya saat ini hanya di Lihuzu, setelah meninggalkan Lihuzu, tubuh yang dibentuk oleh tembok pembatas akan runtuh, sehingga dia tidak bisa mengusirnya. Dalam kegelapan, Luo Zheng melihat semakin banyak titik terang seperti gunung-gunung itu, dan mereka semakin dekat dan dekat dengannya. Pada awalnya, titik cahaya di pegunungan ini tidak beraturan, tetapi seiring bertambahnya jumlah titik cahaya, dia secara bertahap menemukan bahwa titik cahaya ini sepertinya menyampaikan semacam informasi. Di titik cahaya yang paling dekat dengannya, ada energi kekerasan yang berkumpul. Selama kesadaran Luo Zheng menyentuh titik cahaya, akan ada sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah ada semacam api yang dipenjara di dalamnya. Titik cahaya di paling kiri terkondensasi dengan suhu yang sangat rendah, dan akan membeku jika mendekat. Energi yang terkandung dalam bintik-bintik cahaya ini sangat primitif dan murni, bukan energi murni, melainkan bawaan makhluk. Sejak Luo Zheng dipenjara dalam kegelapan ini, bintik-bintik cahaya ini telah meningkat, dan kecepatan peningkatannya cepat dan lambat, kadang-kadang ada beberapa, dan kadang-kadang ada lusinan, hal yang paling dibesar-besarkan belum lama ini, ada hampir seratus lebih dalam sekejap. Banyak. Pada awalnya, Luo Zheng tidak dapat mengetahui hukumnya, tetapi karena jumlah titik cahaya meningkat, hukum tersebut terungkap. Beberapa titik cahaya mengandung kekuatan ruang dan waktu, dan titik cahaya yang terhubung juga memiliki atribut yang sama, dan partikel titik cahaya dari atribut yang sama pada dasarnya tersusun rapi. Ada jarak antara titik-titik cahaya yang diatur bersama, Luo Zheng berspekulasi bahwa titik cahaya lain dengan energi serupa seharusnya tidak menyalah. Apakah perlu menyalakan semua titik cahaya sebelum saya dapat meninggalkan ruang gelap ini? Tapi apa dasar cahaya itu menyalah? Apakah itu benar-benar acak karena keberuntungan, atau apakah itu membutuhkan kesadaran diri? Setelah memasuki ruang gelap ini, saya sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. Di pengadilan Dewa Abadi, setelah keempat patung perunggu mengalami keheningan, mereka memulai diskusi yang memanas. Sudah ada 186 berkas cahaya. Apakah kamu ingat legenda yang pernah beredar di Istana Abadi Tuhan? Tanya burung perunggu kepada kerah. Ketika pancaran cahaya melebihi setengahnya, apakah garis keturunan asli akan otomatis lengkap? Tanya monyet balik. Ya, aku ingat, memang ada legenda seperti itu. Hanya saja hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada saat itu, dan legenda itu hanya bisa menjadi legenda. Pria perunggu itu berkata dengan sedikit bersemangat. Nyatanya, burung perunggu baru saja menanyakan pertanyaan ini, dan patung perunggu lainnya sangat bersemangat. Pada saat itu, hanya ada sedikit makhluk yang memenuhi syarat untuk memasuki cawan suci, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu menerangi lebih dari selusin berkas cahaya di peta. Ketika setengah dari berkas cahaya dinyalakan, yaitu ketika 187 berkas cahaya dinyalakan, berkas cahaya yang tersisa akan selesai. Sekarang hanya ada satu berkas cahaya yang hilang. Bagaimana jika legenda itu benar? Seberapa kuatkah darah asli dari tubuh yang sempurna? Gagasan empat patung perunggu sekarang sangat bersatu, jika Anda dapat melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, itu akan bermanfaat untuk dihancurkan. Saat ini, Fuxi dan Nuwa masih berlari liar di saluran luar angkasa bersama Luo Zheng. Meskipun Nuwa memadatkan layar cahaya yungling lagi, butuh waktu tertentu untuk mempercepat layar ringan, dan pemimpin Tongtian telah menyusulnya selama akselerasi. Zidian Hammer Pedang Kingping memotong ruang tanpa suara, dan sinar lurus cahaya hijau datang dari kehampaan, dan menabrak layar cahaya yungling tepat waktu. Wow, layar! Yungling guang seperti layar robek, dengan lubang besar di tengahnya, dan itu runtuh dari dalam ke luar. Nuwa dan Fuxi baru saja melaju ke depan, tapi sekarang mereka berhenti tiba-tiba. Kemampuan kedua orang palsu itu tidak buruk, kata pemimpin Tongtian dengan santai, tapi itu dia. Fuxi yang asli sendiri juga merupakan sosok yang membuat pemimpin Tongtian takut, tapi itulah yang asli. Selain itu, setelah bergabung dengan klan Wukong, kekuatan guru kultus Tongtian telah membuat kemajuan besar, dan alam abadi biasa adalah eksistensi yang langsung terbunuh di depannya. Fuxi saat ini, bahkan dewa sejati, bukanlah tandingannya, apalagi yang palsu di depannya. Namun kegigihan kedua penipu ini masih melebihi ekspektasi pemimpin Tongtian. Master Sekte Tongtian mengangkat pedang Kingping, dan ujung tajamnya melesat ke langit, dan aura tajam yang menembus segalanya mekar dari tubuh utama Sekte Tongtian, dan aura itu cukup untuk menembus langit dan bumi. Saat Master Tongtian mengayunkan pedangnya, segel gosip menyelimutinya. Kecepatan pukulan Fuxi sangat cepat, selama segel 8 trigram muncul, lampu tinju akan datang bersamaan. Sebelum pemimpin Tongtian bisa bereaksi, tinju menakutkan Fuxi sudah mendarat di atasnya. Boom! Tidak dapat membela diri, Master Tongtian langsung diusir. Guayin! Kekuatan tak terbatas! Hah! Pelat gosip di atas kepala Fuxi berputar-putar, dan segel gosip besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan di tubuh pemimpin Tongtian. Pada saat ini, Fuxi tampak seperti binatang buas yang bergegas menuju mangsanya, setiap otot di tubuhnya membengkak, dan sepasang tulang belikat menonjol tinggi, seperti sayap pendek. Kekuatan tak terbatas adalah salah satu keterampilan rahasia Fuxi untuk mendorong disk gosip meledak. Menggunakan disk gosip untuk memeras darahnya sendiri, dia dapat mengerahkan kekuatan tiga kali lipat dalam waktu singkat. Sepuluh jari nua saling terkait satu sama lain, kecemerlangan merah mengalir, dan cahaya berharga yang tak terhitung jumlahnya bersinar di ujung jarinya. Chen Hua tidak punya wajah. ZI. Sosok hitam lain muncul di sisi lain pemimpin tongtian. Sosok hitam itu tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi bentuk, nafas, dan gerakannya sama dengan Fuxi. Itu adalah sosok tak berwajah tubuh. Inilah fungsi Faseles Das Painting, menciptakan bayangan cermin lengkap dalam jarak tertentu, bayangan cermin memiliki 100% kekuatan tubuh, yang berarti lukisan debu tanpa wajah menggandakan kekuatan serangan Fuxi. Udara terasa berat selama sekitar satu tarikan nafas, dan gerakan Fuxi juga sedikit berhenti, dan kemudian tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan menabrak pemimpin tongtian dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Gambar cermin Fuxi, yang dibuat oleh Das Painting Faseles juga mengayunkan tinjunya pada frekuensi yang sama. Boom-boom-boom-boom-boom. Lampu tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak ketika mereka menyentuh segel bagua, dan gelombang udara yang dihasilkan mengoyak ruang di sekitarnya, dan kemudian menghancurkan ruang-ruang itu menjadi potongan-potongan seukuran pasir. Ke segala arah, sepertinya kepulan asap menyebar. Tinju Fuxi menghancurkan sebatang dupa. Dengan dukungan kekuatan tak terbatas, salah satu pukulan yang mengenai pembangkit tenaga alam abadi dapat menyebabkan cedera serius, dan dalam tiga hingga lima pukulan, alam abadi pasti akan terbunuh. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Fuxi telah melontarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kekuatan tak terbatas abis, pelat gosip yang melayang di atas kepala Fuxi telah mereduk, dan otototot bengkak di tubuh Fuxi juga perlahan-lahan ditarik, kembali dari ukuran Zhang Su ke ketinggian sembilan kaki, sambil terengah-engah. Ketika kekuatan semacam itu meletus, tubuh Fuxi juga memancarkan panas yang sangat besar, jika sepotong daging mentah diletakkan di atas tubuh Fuxi, itu akan langsung gosong. Ruang kecil berukuran pasir itu perlahan-lahan menjauh dan menyatu ke dalam ruang, dan pemimpin gereja Tong Tian di tengah secara bertahap muncul. Melihat guru Tong Tian yang aman dan sehat, pupil mata Fuxi terus membesar. Dia tahu bahwa Master Tong Tian sangat kuat, jadi dia tidak keberatan sekarang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Master Tong Tian dengan putaran serangan ini, itu cukup untuk membuatnya minum sepanci. Tapi hasilnya benar-benar berlawanan dengan apa yang dibayangkan Fuxi. Mari kita evaluasi, sudut pemimpin Tong Tian mengangkat mulutnya, dibandingkan secara horizontal, kekuatanmu dianggap sebagai kelompok terkuat dalam ratusan zaman kacau ini. Jika ada putaran kekacauan berikutnya, Anda cukup untuk menjadi putra kebenaran di putaran kekacauan berikutnya. Pemimpin Tong Tian mengangkat bahu, sayangnya, tidak akan ada putaran kekacauan berikutnya. Cahaya hijau ini awalnya digambar dalam garis lurus, jadi sebagian besar darinya tersebar, dan sepertinya tidak ditujukan ke Nua dan Fuxi. Namun, ketika dia sedang dalam perjalanan, sebuah kotak kecil muncul di mata Master Tong Tian, dan kemudian cahaya pedang biru lurus itu dibiaskan satu demi satu. Setelah dibiaskan, semua lampu hijau berubah arah dan langsung menuju ke Fuxi dan Nua. Hindari, Fuxi meraih Luo Zheng dengan satu tangan, dan Nua dengan tangan lainnya, dan tubuhnya tenggelam dengan tajam. Tepat ketika mereka menghindari semua lampu pedang qian, lampu pedang qian itu dibiaskan lagi, dan semua lampu pedang qian berubah secara kolektif, menembak ke arah Fuxi dari atas ke bawah. Tidak dapat mengelak, Fuxi mengangkat Luo Zheng lagi, dan mendorong Luo Zheng ke atas. Dada 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 dada. Cahaya pedang qian seperti tetesan hujan lebat, jatuh pada Luo Zheng satu demi satu, Luo Zheng masih mengumpulkan semua energi cahaya pedang seperti lubang hitam, tanpa merusak tubuh. Namun, karena Luo Zheng telah menyerap cahaya pedang qian sebelumnya, tidak ada sinar cahaya baru yang muncul di pengadilan Dewa Abadi. Melihat ini, Master Tong Tian sedikit mengernyit, dan menembakkan lebih banyak sinar pedang biru, pada saat yang sama, kotak di matanya melintas, dan sinar pedang biru itu dibiaskan lebih rumit, menembaki Fuxi dari segala arah. Luo Zheng menari di tangan Fuxi, seperti roda yang berputar Fuxi mungkin tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mengambil Master of Tong Tian, tetapi dengan perisai Luo Zheng yang hampir tak terkalahkan, ia dapat bertahan tanpa bocor. Dah-dah-dah. Tidak peduli berapa kali cahaya pedang qian dibiaskan, tidak peduli seberapa rumit sudutnya, Luo Zheng akan mengambil semuanya, dan hampir diblokir oleh pedang. Sepertinya pemimpinnya melebih-lebihkan, Fuxi mengangkat bahu sambil tersenyum. Sebelumnya Fuxi dan Luo belum memastikan identitas Fuxi, namun setelah mendengar alamat Ah Huo beberapa kali, mereka pun sempat menebat-nebat identitas pemimpin Sekte Tong Tian. Bahkan di bawah kerugian mutlak dan situasi defensif, Fuxi tidak panik di dalam hatinya, dan wajahnya yang tersenyum menunjukkan sedikit kelihayaan. Kekuatan pemimpin Tong Tian jelas berada pada level yang sama dengan Dewa Kekacauan Kuno, dan bahkan sedikit melampauinya, jika Anda ingin mengalahkan lawan seperti itu, Anda hanya dapat menemukan sedikit kekurangan dalam pertahanan konstan. Begitu Fuxi selesai berbicara, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat lagi. Master Tong Tian mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan sudah ada palu godam ungu di tangannya, itu adalah senjata ajaib kuat lainnya, palu listrik ungu, dari Master Tong Tian. Terserap sepenuhnya. Senjata ajaib ini dianggap sebagai senjata ajaib paling kuat dari Master Tong Tian, ketika dia memegang gagang palu, ular listrik yang menakutkan melilik permukaan palu ungu. Di bawah aliran petir ungu murni, nafas yang keluar membuat orang menahan nafas. Murid Fuxi dan Nuwa berkontraksi untuk beberapa saat, tampaknya sangat takut dengan palu listrik berwarna ungu ini. Tuan Tong Tian tidak ragu sama sekali, dia telah menghabiskan kesabarannya setelah menangkap dua tikus begitu lama. Saat Ji memadamkan api hitam dan mengejar lagi, saya khawatir akan ada perubahan lagi, dia ingin membuat keputusan cepat sekarang. Ledakan. Master Tong Tian mengangkat palunya dan menghancurkannya dari udara tipis. Di depannya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia mengayunkannya di ruang kosong, permukaan palu itu sepertinya mengenai keberadaan yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba ada kejutan, dan kekuatan serangan balasan yang besar bahkan membuat Master Tong Tian mundur beberapa langkah. Disertai dengan ledakan yang mengejutkan itu, petir ungu halus yang tak terhitung jumlahnya membentuk ular listrik yang tebal dan meledak ke arah Fuxi. Retak. Fuxi mengkondisikan refleks dan mengangkat Luo Zheng di tengah jalan. Zee. Ular listrik menyebar ke tubuh Luo Zheng, berubah menjadi bunga listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam sekejap dia telah menyerap sebagian besar energi ular listrik. Tapi setelah ular listrik itu melompat sekali ke Luo Zheng, sisanya memantul ke arah Fuxi dan Nuwa. Krekling. Inilah ciri-ciri petir, sambaran petir akan sering mengalami beberapa kali lompatan. Bagian kecil yang tersisa dari energi ular listrik ungu juga merupakan ancaman besar bagi Fuxi dan Nuwa. Energi menakutkan meledak dengan jutaan kekuatan ilahi, langsung menjatuhkan Fuxi, dan ular listrik setelah pantulan ketiga bahkan kurang kuat, tetapi masih meledakkan Nuwa ke udara, dan setelah tubuh rampingnya berputar dengan gila-gilaan, itu jatuh dengan keras ke bawah. Titik. Pada saat yang sama Fuxi terlempar ke udara, tubuh Luo Zheng juga keluar. Master Tongtian ingin menangkapnya di udara, tetapi energi fluktuasi ruang diserap oleh tubuh Luo Zheng dalam sekejap, di mana dia bisa menangkapnya. Dia mengerutkan kening, dan di bawah teleportasi yang hebat, dia muncul tepat di samping Luo Zheng, lalu dia meraih Luo Zheng dan membawanya di pundaknya. Setelah mendapatkan Luo Zheng, pemimpin gereja Tongtian bisa mengabaikan Fuxi dan Nuwa. Tetapi memikirkan serangkaian masalah yang dibawa oleh dua orang palsu kepadanya, jejak kemarahan muncul di hatinya, dan dia bergegas menuju ke arah jatuhnya Fuxi, memegang palu listrik ungu. Luo Zheng masih ragu-ragu dalam kegelapan. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Kemunculan bintik-bintik cahaya itu pasti berhubungan dengan saya, tetapi munculnya bintik-bintik cahaya ini tidak dipengaruhi oleh keinginan atau pemahaman saya sendiri. Setelah berpikir begitu lama, saya tidak dapat menemukan alasannya. Bas! Titik cahaya lain menyalah. Kesadaran Luo Zheng dengan ringan menyapu titik terang itu, itu hanya kekuatan petir yang kuat. Kesadaran Luo Zheng tidak berhenti di titik cahaya ini. Nyatanya, energi di setiap titik cahaya di sini murni dan kaya, selama salah satunya dikendalikan, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang sangat orisinal. Hanya saja ada terlalu banyak titik cahaya seperti itu, dan Luo Zheng juga mati rasa ini hanya satu dari lebih dari 180 titik cahaya. Luo Zheng tidak menyadari bahwa setelah titik cahaya ini menyala, semua titik cahaya bertambah menjadi 187. Di dalam pengadilan abadi Tuhan, monyet perunggu melompat-lompat melihat pemandangan ini dengan sangat gembira. Meskipun burung perunggu, ular perunggu, dan manusia perunggu tetap tenang, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Darah ilahi asalnya sangat murni, tetapi pada saat yang sama telah kehilangan semua karakteristiknya. Itu adalah makhluk yang memasuki Holy Grail yang sekali lagi dikenali oleh darah asalnya, dan pada saat yang sama menjadi rumit, dan juga memperoleh sifat-sifat yang telah hilang. 187 berkas cahaya telah terbit, pria perunggu itu bergumam. Selanjutnya, tergantung apakah legenda itu bisa terpenuhi. Semua orang bersemangat, tetapi mereka kurang lebih khawatir. Lagi pula, legenda terkadang hanyalah legenda. Dan seberkas cahaya yang tersisa tidak berniat untuk muncul. Dalam gelap, Luo Zheng merasa bahwa kesadarannya juga telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat aneh. Faktanya, ketika setiap titik cahaya muncul, Luo Zheng merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang energi di titik cahaya itu. Tapi setelah titik cahaya barusan muncul, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Dia bisa merasakan titik cahaya yang terhubung ke kiri dan kanan, dan menyimpulkan titik cahaya itu tidak ada. Sama seperti seseorang menghitung satu, dua, tiga, empat, Luo Zheng secara alami mulai menghitung lima, enam, tujuh, delapan. Om. Dalam keadaan penurunan yang aneh ini, bintik-bintik cahaya yang tidak ada muncul di posisi di mana mereka seharusnya muncul satu demi satu. Satu, dua, tiga, di. Peta, satu, dua, tiga, empat. Sinar cahaya mulai menyebar dengan kecepatan seragam. Sebelumnya, berkas cahaya di peta muncul tiba-tiba dan kemudian berhenti tiba-tiba, tetapi sekarang muncul dengan kecepatan seragam yang dapat menjelaskan masalahnya. Sudah dimulai. Itu benar-benar terjadi. Saat menyaksikan sejarah telah muncul, dan legenda itu memang benar. Keempat patung itu meninggalkan pilar lagi, berjalan ke tepi alun-alun dan menatap pemandangan yang luar biasa ini. Setelah beberapa saat, 186 berkas cahaya yang tersisa muncul satu demi satu. Di peta di bawah cawan suci, pilar cahaya disusun dalam proporsi yang sama dan didistribusikan secara merata, membentuk pola yang lengkap. Saat berkas cahaya terakhir terhubung, seluruh peta tidak akan memiliki kekurangan. Gululu. Darah asli di cawan suci mulai mendidih, dan mulai mengebor ke dalam tubuh Luo Zheng, dan darah kental di cawan suci berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anda harus tahu bahwa sejak garis keturunan asli ada di pengadilan Dewa Abadi, garis keturunan asli ini hampir tidak berkurang. Daripada menggabungkan garis keturunan asli di Holy Grail, lebih baik mengatakan bahwa garis keturunan asli memberikan orang yang memasuki Holy Grail dengan garis keturunan yang kuat dan kekuatan yang kuat. Tapi kali ini berbeda. Garis. Keturunan asli memiliki benar-benar menembus ke dalam tubuh Luo Zheng. Darah asal lengket seperti lem, ketika meridian Luo Zheng berjalan, meridian Luo Zheng membengkak, seolah-olah ada tikus kecil yang berenang di sepanjang meridian. Itu juga tubuh fisik Luo Zheng yang sangat kuat, jika sedikit lebih lemah, meridian dapat meledak oleh darah. Tidak lama kemudian, darah yang awalnya diisi dengan cawan suci telah dituangkan ke dalam tubuh Luo Zheng. Empat patung perunggu membeku untuk sementara waktu, dan burung perunggu itu menunjukkan ekspresi cemas, asal darahnya. Adalah miliknya sendiri. Melihat burung perunggu itu, aku berharap bisa merobek Luo Zheng di tempat dan ambil asal darah dari tubuhnya keluarkan. Hal yang sama berlaku untuk ular perunggu di sebelahnya, mereka senang melihat bahwa Luo Zheng dapat menciptakan keajaiban seperti itu, tetapi mereka dapat langsung mengambil darah asal, yang sulit mereka terima. Lupakan saja, biarkan dia mengambilnya. Monyet perunggu yang selalu agresif sepertinya telah mengetahuinya, ada warna berbeda di mata monyet, seolah mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Kembali. Dalam banyak kasus, keabadian melambangkan kematian. Air yang mengalir tidak membusuk, dan enselnya tidak membusuk, hanya benda dinamis yang benar-benar abadi. Monyet perunggu berpikir lama, dan akhirnya mengerti ketika Luo Zheng masuk. Jika pengadilan ilahi abadi kehilangan, penerima darah ini, itu akan kehilangan makna keberadaannya. Ketika kunci waktu jatuh, itu berarti pengadilan dewa abadi telah menyelesaikan misinya, dan pengadilan dewa bekas luka abadi telah musnah selamanya. Tapi pada akhirnya, seseorang mendobrak masuk dan masuk ke dalam Holy Grail. Anak manusia di dalam cawan sebenarnya melanjutkan kehidupan pengadilan abadi Tuhan, dan dia membawa perubahan. Pria perunggu di sisi lain juga memiliki ide yang sama, dan juga menghentikan burung perunggu dan ular perunggu. Gagasan dari keempat patung perunggu dengan cepat menyatu, mereka hanya melihat ke arah Holy Grail dengan tenang. Dalam kegelapan, semua titik cahaya yang disajikan di depan Luo Zheng menyala, dan titik cahaya ini membentuk segitiga rapi di semua sisi. Makna yang terkandung di dalamnya semuanya dikuasai oleh Luo Zheng. Arti dari kekuatan ini benar-benar di luar batas kekacauan. Gumang Luo Zheng. Jika kekuatan 3.000 dewa didasarkan pada kekuatan kekacauan yang paling orisinal dan fondasi kekacauan, maka 373 jenis kekuatan di 4 segitiga lebih luas dan mendalam, mencakup lebih banyak, dan didasarkan pada mor aturan tinggi membentuk kekuatan. Itu bisa disebut asal mula segalanya. Hati Luo Zheng tampaknya memiliki kilatan petir, dan semacam pencerahan tercermin di benaknya. Boom. Setelah semua cahaya keemasan meledak, mata Luo Zheng tiba-tiba terbuka. Kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, kesadaran dengan cepat kembali, dan setelah kembali, Luo Zheng sedikit tidak nyaman. Dia berbaring di cawan suci, menatap kosong kekubah di atas pengadilan dewa abadi, kesadarannya sedikit melayang. Dengan sedikit gerakan jari, lengan, kaki, dan tubuh dengan cepat beradaptasi. Huh. Setelah berbalik, Luo Zheng melompat. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada peta yang sempurna di alun-alun. Kuang, 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 kuang. Keempat patung perunggu itu melompat ke alun-alun lagi, dan kali ini mereka semua menunjukkan rasa hormat. Nyatanya, selama mereka bisa dikenali dari darah asalnya, itu sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat mereka, lagi pula, makhluk yang bisa dikenali dari darah asalnya juga jenius teratas di empat roh. Dan Luo Zheng sebenarnya langsung menyerap darah asalnya. Mereka tidak dapat mendefinisikan Luo Zheng, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam pengetahuan mereka. Manusia yang mewarisi asal-usul darah, apa rencanamu? Pria perunggu itu bertanya kepada Luo Zheng Gong dengan hormat. Luo Zheng juga tahu bahwa sikap mereka terhadapnya telah berubah drastis karena perpaduan darahnya. Setelah menggabungkan garis keturunan, apakah layak untuk mereka hormati? Tampaknya garis keturunan tingkat asal ini memang luar biasa. Apa rencanamu? Tentu saja untuk kembali ke duniaku, kata Luo Zheng. Luo Zheng berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi abadi, sekarang tujuannya telah tercapai, dia harus kembali secara alami. Saya sudah lama terjebak di sini, saya tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi pada Tiangong. Wajah keempat patung perunggu itu membeku sesaat. Mereka mungkin menduga bahwa Luo Zheng seharusnya melakukan perjalanan dari dunia tertentu. Dunia itu tidak penting di mata patung perunggu. Yang penting adalah pengadilan dewa abadi, dan belenggu yang melekat pada pengadilan dewa abadi, kunci waktu yang membekukan pengadilan dewa abadi. Kembali ke dunia asal, itu tidak penting, kan? Kata monyet perunggu terus terang. Luo Zheng menatap monyet dengan heran, lalu apa yang menurutmu penting? Kamu mengambil darah asal, dan kamu dapat dianggap sebagai penguasa pengadilan dewa abadi. Apakah kamu tidak ingin memulai kembali pengadilan dewa abadi? Pria perunggu itu berkata dengan wajah yang menyenangkan. Luo Zheng berkedip dan tersenyum, Tuan, itu yang Anda pikirkan. Keempat patung perunggu saling memandang, dan Luo Zheng melihat pikiran mereka sekaligus. Tuan sebenarnya dari pengadilan dewa abadi adalah gerbang empat roh. Tujuan dari keberadaan patung-patung ini adalah untuk melindungi asal-usul darah, dan itu wajar untuk disimpan secara turun-temurun. Namun, penampilan Luo Zheng membuat keempat patung perunggu itu memiliki ide di hati mereka. Dia telah menyerap darah asal-usul para dewa, dan dia juga bisa dianggap sebagai penguasa pengadilan dewa abadi, tidak terlalu berlebihan untuk memulai kembali pengadilan dewa abadi, bukan? Saya bukan master di sini, saya hanya mendapatkan apa yang saya butuhkan sesuai dengan aturan, kata Luo Zheng setelah memikirkannya, mungkin saya akan kembali ke sini pada saat yang tepat, tetapi sekarang saya harus kembali ke dunia asli. Kata lalu, jari kaki Luo Zheng mengetuk ringan di tanah. Om! Sebuah balok terbentang dari kaki Luo Zheng, dan sebuah lorong terbuka di tanah, dan Luo Zheng langsung jatuh ke dalamnya. Wash! Di bawah kejatuhan lurus, Luo Zheng jatuh ke ruang di bawah, dan apa yang dimiliki ruang ini adalah darah dari ruang awal tanpa batas. Sudah lama sejak Luo Zheng memasuki pengadilan dewa abadi, Spiderman, yang dipenjara di dalam kubus percaya bahwa Luo Zheng sudah mati, dan hatinya penuh penyesalan. Hanya sedikit. Hampir bisa melarikan diri dari tempat hantu ini sendirian. Bahkan ada kesempatan untuk memadukan darah asal dewa. Sayang sekali. Spiderman membayangkan berulang kali dalam benaknya, bagaimana dia harus menghadapinya pada saat itu, sehingga Luo Zheng dapat dipancing dengan sempurna ke dalam kubus. Namun, sia-sia untuk berasumsi lebih banyak tentang masa lalu. Tepat ketika Spiderman tenggelam dalam penyesalan, Luo Zheng muncul di ruang ini dengan aneh. Wajah laba-laba dengan rambut acak-acakan mengungkapkan secerca harapan, dan pada saat yang sama, dia mendengar apa yang dia ungkapkan kepada Luo Zheng dengan suara yang rumit. Peradaban Tianzi, seru Luo Zheng. Peradaban Tianzi dengan cepat mengaktifkan inti Tianzi untuk mengubah suara Spiderman. Anak muda, apakah kamu sudah mendapatkan darah dewa? Manusia laba-laba bertanya, dan manusia laba-laba yakin bahwa anak ini tidak akan pernah mendapatkannya, dan anak ini seharusnya meninggalkan pengadilan dewa abadi tanpa apa-apa. Apa yang kamu katakan? Luo Zheng bertanya sambil tersenyum. Jika kamu tidak mendapatkan darah asal, kamu bisa turun, aku akan mengajarimu keterampilan menggabungkan darah waktu dan ruang tanpa batas, darah asli ini cukup kuat. Spiderman berkata dengan tulus, seolah-olah benar-benar lupa bahwa dia menyerang benda-benda Luo Zheng. Luo Zheng pura-pura tertarik dan turun, hampir menempel pada balok dan bertanya, teknik apa? Kamu mengulurkan jari, aku bisa membuatmu merasakannya. Mata manusia laba-laba penuh tanpa ketulusan, di bawah harapan yang kuat, dia hampir menganggap Luo Zheng sebagai orang bodoh. Dan Luo Zheng tampaknya sangat bodoh saat ini, dan mengulurkan jarinya ke arah kubus. Begitu jari Luo Zheng masuk ke dalam kota, manusia laba-laba itu meraihnya dengan tidak sabar, seolah-olah itu adalah sedotan penyelamat hidupnya. Selama anak ini bisa diseret, semuanya akan mudah Spiderman senang sekaligus gugup. Tetapi pada saat dia hanya memegang jari Luo Zheng, wajahnya tiba-tiba berubah. Eksplorasi. Jari-jari di tangan tampak biasa saja, tetapi ada nyala api aneh yang menempel di sana. Meski kekuatan Spiderman luar biasa, rasa sakit yang tak tertahankan langsung ditransmisikan di bawah sentuhan. Spiderman telah terperangkap di dalam kubus selama bertahun-tahun, siksaan macam apa yang belum dia alami. Tapi rasa sakit yang dibawa oleh api tanpa nama dan tak terlihat di tangan Luo Zheng sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tanggung, dan tangan yang terulur menarik diri seperti kilat. Tapi bagaimana mungkin Spiderman rela melepaskan kesempatan sebesar itu? Saat dia menarik tangannya, dia memuntahkan sutra laba-laba hijau ke tangan Luo Zheng. Sutra laba-laba ini adalah bakat unik ras mereka, keluarganya selalu hidup di ruang interlayar dan celah, dan sutra laba-laba juga memiliki atribut ruang yang unik. Sutra laba-laba yang dimuntahkan oleh mereka tidak dapat dipatahkan oleh orang lain. Tangan Luo Zheng langsung terjalin oleh sutra laba-laba, dan pada saat yang sama, delapan kaki manusia laba-laba itu mundur dengan ganas, dan di bawah ledakan kekuatan besar, Luo Zheng langsung ditarik ke ruang kubus. Jika Anda mengesampingkan tombak benda langit, Luo Zheng tidak sebaik manusia laba-laba ini dalam hal kekuatan. Setelah melihat Luo Zheng ditarik lebih dekat ke ruang kubus sendirian, Spiderman tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Selama dia menarik orang lain, dia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia tidak bisa membunuh Luo Zheng. Tinggalkan hidup Luo Zheng, agar dia bisa merasakan cita rasa hidup. Hah! Spiderman bergegas menuju bagian luar ruang kubus, dan ketika dia menyentuh dinding bagian dalam ruang kubus, terdengar ledakan, dan dia membantingnya dengan keras, dan kubus ruang itu masih mencegahnya untuk pergi. Apa yang terjadi? Spiderman panik, mengulurkan anggota tubuh yang panjang dan kurus dan menusuk ke arah dinding bagian dalam. Ledakan. Anggota badan juga diblokir. Ada ekspresi putus asa di wajah Spiderman, bagaimana ini bisa terjadi, tidak mungkin, tidak mungkin. Dengan panik, dia berbalik dan melihat Luo Zheng berdiri dengan tenang di sisi lain dengan setengah tersenyum. Spiderman tiba-tiba menemukan jawabannya. Anak ini, pasti anak ini yang bermain trik. Luo Zheng sangat berhati-hati sebelumnya, dan dia bahkan tidak berani mendekati ruang kubus, tapi sekarang dia tiba-tiba berani masuk, pasti ada hantu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Kalau tidak, aku ingin kamu mati. Om. Delapan kaki laba-laba manusia laba-laba mulai mengumpulkan cahaya, jelas perselisihan ini ingin membunuh Luo Zheng. Luo Zheng melihat sekeliling dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya ruang internal masih sangat besar, seharusnya lebih kecil. Setelah suara itu jatuh, sosok Luo Zheng melintas, dan dia telah meninggalkan ruang blok tempat ini. Saat pergi, ruang kubus mulai menyusut terus-menerus, menyusut lagi. Nyatanya, ruang ini bisa besar atau kecil, Spiderman telah berada di dalamnya selama bertahun-tahun, dan dia memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang yang tak terbatas ruang dan waktu sesuaikan ruang internal. Tapi yang dia temui adalah Luo Zheng. Waktu dan ruang tak terbatas, sebagai darah asli, awalnya lahir dari darah dewa asli. Saat Luo Zheng bersentuhan dengan ruang persegi, dia telah menganalisis komposisi ruang waktu tak terbatas, dan juga menguasai metode memanipulasi energi ini. Ruang terus menyusut, dan ketakutan di hati Spiderman menjadi semakin kuat, bagaimana Anda melakukannya. Anda telah bergabung dengan darah ruang dan waktu yang tak terbatas. Mengapa? Mengapa? Di bawah ketakutan, energi dari kaki Spiderman meledak, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan destruktif menyapu dinding bagian dalam ruang, tetapi ruang persegi tetap tidak bergerak, dan orang hanya bisa menonton tanpa daya ketika ruang menyusut dan menyusut lagi. Saat ruang menyusut menjadi seukuran Zhang Su, tubuh Spiderman mulai terjepit. Dia meringkuk tubuh fisiknya sebanyak mungkin untuk beradaptasi dengan ruang yang semakin kecil. Tetapi ketika ruang menyusut menjadi setengah kaki, Spiderman akhirnya tidak tahan tekanan, kakak-kakak terdengar saat delapan kaki laba-laba patah dan ukuran aslinya benar-benar terjepit di dalamnya. Sejauh ini, kata Luo Zheng dengan dingin. Biarkan, biarkan aku keluar, tolong. Wajah Spiderman terjepit di dinding bagian dalam ruangan, mata dan hidungnya ditekan ke permukaan yang rata dan dia berkata dengan suara menggelega. Diperas sampai titik ini, rasa sakitnya seratus kali lebih besar dari sebelumnya dan Anda tidak bisa mati, Anda tidak bisa hidup, itu adalah siksaan yang sangat mengerikan. Tapi Luo Zheng berbalik dan pergi seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, tidak tergerak sama sekali. Manusia laba-laba ini ingin membunuhnya dengan sepenuh hati, jika bukan karena keberuntungannya, dia mungkin akan terjebak di sini selamanya. Untuk lawan seperti itu, dia tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Om. Luo Zheng mengambil langkah dan pergi ke ruang lain, yaitu ruang tempat kelahiran dan kematian Wandao. Dadah. Luo Zheng berdiri di tanah lagi, dan dua tunas di tanah naik ke kakinya dan mulai menyebar di sepanjang kakinya. Luo Zheng tidak berjuang atau bergerak, tetapi membiarkan kedua kuncup itu tumbuh. Ketika mereka tumbuh dan terbentuk, Luo Zheng mundur selangkah. Pohon muda yang menguraikan pembuluh darah seluruh tubuh Luo Zheng telah menjadi bentuk. Masuk akal bahwa setelah Luo Zheng pindah, pohon muda itu akan runtuh dan menghilang dengan sendirinya. Tapi kali ini terjadi kecelakaan. Luo Zheng mengulurkan tangannya dan membelai pohon muda itu, dan permukaan pohon itu bersinar dengan cahaya hijau zamrut dan nafas tak berujung keluar darinya. Setelah menggabungkan asal-usul darah, garis keturunan asli ini terungkap pada satu titik, Luo Zheng tersenyum, lalu mengambil langkah lain dan kembali ke ruang kedua. Sebuah pular yang disebut sendiri, terukir di gunung perunggu di ruang ini, yang merupakan ruang darah dari siklus pangungkas. Di antara empat garis keturunan asli, ada jejak perkembang biakan tak terbatas, kelahiran dan kematian dengan berbagai cara, dan ruang dan waktu tak terbatas. Secara kasar saya dapat melihat beberapa garis besar, tetapi arti dari siklus akhir tidak jelas. Itu benar-benar mendung dan berkabut, bahkan garis besarnya tidak bisa dilihat sekecil apapun. Sekarang dengan dukungan origin divine blood, Luo Zheng memiliki rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan tentu saja ingin memahaminya. Sosok Luo Zheng melintas, dan seluruh orang itu berdiri di atas gunung perunggu, tepat di tengah ular yang menyandang namanya sendiri. Huh! Gelombang tak terlihat datang dari ular diri, dan patung ular diri mulai bergerak, dan kepala ular itu menelan ekornya sendiri satu per satu. Meskipun kepala ular melahap dirinya sendiri, ekornya juga terus tumbuh, jadi melahap dirinya sendiri hanyalah siklus yang tak terbatas. Ketika ular self-titlet mulai berputar, Luo Zheng juga merasakan darah asal di tubuhnya bergemah. Sebuah gambar aneh mengelilingi Luo Zheng, dan dunia yang terus bolak-balik muncul di depan mata Luo Zheng. Segala sesuatu di dunia itu tidak ada habisnya, tetapi akhirnya musnah, dan kemudian lahirlah dunia baru. Apakah ini dunia yang kacau? Atau apakah ini mirip dengan dunia yang kacau? Tepat ketika hati Luo Zheng ragu, beberapa dunia berulang muncul di depan Luo Zheng. Dunia-dunia ini juga sedang musnah, dan dengan cepat terlahir kembali. Dugaan. Dunia kacau, lebih dari satu, Gumang Luo Zheng. Ada beberapa pesan kunci yang dirilis dalam gambar ini. Dunia terus membangun kembali, menghancurkan, membangun kembali, menghancurkan. Di bawah pengamatan yang cermat, Luo Zheng dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Apakah dunia ini dibangun kembali atau dihancurkan? Energi internalnya konstan, tetapi setiap dunia akan memiliki bagian energi saat dihancurkan, dan bagian energi ini tidak kecil. Jika ada 10 unit energi yang tersimpan di dunia, maka setiap kali dunia dibangun untuk dihancurkan, akan ada 3 unit lagi. Ini mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika dunia yang kacau memiliki energi sepertiga lebih banyak dari kelahirannya hingga kehancurannya, berapa jumlah yang mengerikan itu. Namun, energi ekstra itu tidak dimasukkan ke dunia baru, dan menghilang begitu saja tanpa suara. Kemana perginya bagian energi ini? Luo Zheng mengerutkan kening dan mengamati foto-foto itu. Di bawah penyelidikan yang begitu hati-hati, Luo Zheng menemukan petunjuk. Ketika dunia ini dihancurkan, akan ada fluktuasi energi yang hebat. Saat fluktuasi energi terjadi, akan ada energi yang kuat yang keluar dari bawah. Sepertinya mereka telah tersedot oleh beberapa cara. Karena ini adalah gambar virtual, Luo Zheng hanya dapat membuat penilaian terbatas. Namun, Luo Zheng sudah memiliki tebakan baru di dalam hatinya, tetapi dia bertanya kepada Yuan Shi Tianzun, Yuan Shi Tianzun Senior, apa yang Anda maksud dengan adanya kekacauan? Ketika segala sesuatu di dunia ada, itu memiliki makna yang paling primitif. Kekacauan tidak bisa menjadi pengecualian, dan jelas membutuhkan penjelasan rasional. Apakah peradaban instan untuk memperluas kekuatannya sendiri? Yuan Shi Tianzun telah memperhatikan bahwa Luo Zheng tampaknya telah menarik beberapa kesimpulan, jadi dia hanya bertanya dengan ragu. Jika kamu hanya memperluas kekuatanmu sendiri, setelah membangun kekacauan, kamu dapat membiarkan orang-orangmu sendiri di sini. Tidak akan ada tempat untuk peradaban Yuan Ling dalam kekacauan, dan tidak akan ada berbagai peradaban dominan yang muncul kemudian, kata Luo Zheng. Yuan Shi Tianzun menganggu. Faktanya, kesimpulan Luo Zheng muncul sangat awal, tetapi juga berbeda. Beberapa orang mengatakan bahwa peradaban saat ini adalah penabur peradaban. Karena terlalu kuat, hanya membayar tanpa meminta imbalan apapun. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dunia yang kacau adalah dunia yang lahir secara kebetulan, dan itu juga satu-satunya dunia unik yang dapat terus terlahir kembali dalam kehancuran ada berbagai hipotesis. Tapi Luo Zheng jelas memiliki pemahaman yang berbeda dalam, siklus terakhir, jadi Yuan Shi Tianzun tidak menyela kata-kata Luo Zheng. Peradaban instan atau gerbang empat roh mungkin sedang membangun kekacauan untuk menyerap energi dari dunia yang kacau, dan mereka seharusnya membangun tidak hanya satu kekacauan, tetapi banyak, sehingga mereka dapat terus mendapatkan energi dalam jumlah besar, Luo Zheng melihat jauh gambar di tempat itu berkata. Yuan Shi Tianzun mengerutkan kening dan bertanya, tetapi energi dalam kekacauan harus konstan, dan jika Anda menyerap sebagian, Anda akan kehilangan sebagian. Karena era kacau ini, jumlah total kekacauan seharusnya tidak berkurang. Apa yang saya lihat adalah bahwa itu telah menurun. Era kekacauan akan meningkatkan sepertiga energi, dan akan berkurang sepertiga ketika dihancurkan, hanya dengan cara ini keseimbangan akan tercapai, jelas Luo Zheng. Mendengar penjelasan Luo Zheng, tubuh Yuan Shi Tianzun tiba-tiba bergetar, matanya membelalak, dan pada saat yang sama meneruskan suara Luo Zheng ke para pahlawan lainnya, dan kemudian tawa, curang, nua datang, dan tawa itu mengandung jejak kepuasan. Setelah Luo Zheng mendengar suara permaisuri nua, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, permaisuri nua, apa yang kamu tertawakan? Kamu bertanya pada Yuan Shi Tianzun, jawab nua. Yuan Shi Tianzun menghela nafas, dan segera berkata, orang paling cerdas dalam ras manusia kita seharusnya milik nua, dan dia juga sangat peka terhadap energi. Nua pernah menemukan metode pengukuran yang sangat unik, tujuannya adalah untuk mengukur total energi dari seluruh kekacauan. Segala sesuatu dalam kekacauan, dari tempat kelahiran hingga berbagai dunia, hingga awan yang kacau, terbuat dari materi, dan materi juga dapat dianggap sebagai sejenis energi. Nua menghitung total energi kekacauan melalui metode unik, dan menilai bahwa jumlah total kekacauan dalam satu putaran sebenarnya terus meningkat. Dugaan nua dianggap tidak masuk akal, dan banyak pembangkit tenaga imortal realm mencemohnya saat itu. Karena setiap putaran kekacauan dipatahkan, ada anak-anak kebenaran yang dapat bertahan ke putaran kekacauan berikutnya, dan mereka dapat langsung mengamati kekuatan kekacauan yang paling orisinal energi fusi. Dan energi fusi dari setiap putaran kekacauan hampir konstan, tidak lebih dan tidak kurang, kesimpulan ini secara alami membuktikan bahwa dugaan nua salah. Kesimpulan putra kebenaran bertentangan dengan pengukuran nua, dan nua sendiri juga bingung menurut metode pengukuran nua saat itu, peningkatan energi setelah akhir seluruh era kekacauan adalah sepertiga. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, sebagian dari energi kekacauan akan hilang? Setelah Yuan Shi Tianzun selesai berbicara, Luo Zheng juga berkata dengan kagum, permaisuri Efeweya benar-benar pintar, hanya dengan mengukur, dia sampai pada kesimpulan yang sama, saya sangat mengaguminya. Nua dengan sinis berkata, sayang sekali beberapa orang hanya tidak mempercayainya saat itu, dan memilih untuk percaya pada anak-anak kebenaran yang bodoh itu. Di mata nua, anak-anak kebenaran cukup beruntung untuk dipilih oleh chaos sebagai penjaga dunia berikutnya. Selain itu, yang lain tidak berguna sama sekali. Orang tua yang melakukan kesalahan, dan orang tua itu akan meminta maaf kepada permaisuri nua, kata Yuan Shi Tianzun dengan senyum tak berdaya. Permaisuri nua mengabaikan Yuan Shi Tianzun, tetapi berkata langsung kepada Luo Zheng, jika ini masalahnya, maka peradaban sesaat tidak ingin kekacauan menyelesaikan jalan akhir. Begitu kekacauan mengalahkan, jarum, selesaikan akhirnya, kekacauan tidak akan lagi hancur, dan energi ekstra hanya akan mengalir di dalam kekacauan, sehingga energi yang terkandung dalam seluruh kekacauan akan terus berkembang dan meluas. Artinya, jarum itu diatur oleh peradaban susu, gumang permaisuri nua lagi. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, mata Luo Zheng dan Yuan Shi Tianzun berkilat. Penghancur juga pencipta, kelahiran kembali. Dalam kehancuran, pertumbuhan demi kelahiran kembali, dan kehancuran demi pertumbuhan. Siklus pamungkas, di depanku mungkin bukan semacam kekuatan magis yang bisa digunakan, tapi metode pendidikan terukir dalam darah, menceritakan dengan cara apa anak cucu peradaban instan harus bertahan. Tapi ini masih hanya dugaanmu, permaisuri nua, kata Yuan Shi Tianzun. Permaisuri nua mengedipkan matanya dan tidak berbicara, setiap langkah dalam pemikirannya logis, tetapi tanpa bukti langsung, itu hanya dugaan ilusi. Ada cara untuk membuktikan dugaan ini, Luo Zheng tersenyum sedikit, selama kamu menemukan dunia yang mirip dengan kekacauan di dunia misterius, itu akan menjadi bukti. Empat pilar di dunia misterius. Beberapa titik cahaya membeku di tempatnya, sementara yang lain terus berdetak. Beberapa hal rumit seringkali sangat sederhana untuk diekspresikan dengan titik-titik cahaya. Misalnya, seseorang hanya memiliki kurang dari 30 atau 40 titik cahaya. Tetapi, beberapa hal sederhana membutuhkan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk diungkapkan, misalnya, seutas tali sebenarnya terdiri dari 3 hingga 400 titik cahaya. Awalnya, Luo Nian ingin menyusun aturan ini, agar Jiang Zia atau yang lainnya bisa belajar lebih cepat dan bahkan beradaptasi dengan dunia misterius. Setelah mencoba beberapa saat, Luo Nian memilih untuk menyerah. Tidak peduli seberapa mahatau dan maha kuasa perilaku Jiang Zia, begitu dia memasuki dunia misterius, dia seperti kucing yang jatuh ke air. Meskipun kecerdasan Jiang Zia luar biasa, dia seperti anak berusia 3 tahun saat menghadapi titik cahaya yang rumit. Setelah melintasi padang rumput terakhir kali, Luo Nian dan Jiang Zia menemukan dunia lain yang mirip dengan kekacauan, Jiang Zia tempatnya telah menemukan benua baru dan menjadi lebih fanatik dengan dunia misterius. Karena ada dunia kedua, pasti ada dunia ketiga dan keempat. Lagi pula, ada makhluk hidup dan petunjuk di dunia ini. Setelah sepenuhnya menyegel ruang Jizeng, Jiang Zia mendesak Luo Nian untuk terus menjelajahi ruang Xuanliang. Setelah melewati gunung besar di dunia kabut beracun, Luo Nian terus bergerak maju, jalan pegunungan yang sempit berbelok ke atas, dan medan di depan menjadi lebih rumit, yang membuat Luo Nian ragu untuk beberapa saat. Meskipun Jiang Zia kuat, masih sulit untuk menghadapi beberapa makhluk aneh di ruang misterius. Tapi sekarang di sini, Luo Nian tidak ingin mundur, dia sama-sama tertarik dengan dunia yang aneh dan intim ini. Mendaki jalur gunung ini untuk jarak yang jauh, ketika Luo Nian hendak berkeliling lereng gunung, dia tiba-tiba melihat sepasang mata merah tidak jauh dari sana, dan itu adalah wajah mirip kerah. Pihak lain jelas juga memperhatikan Luo Nian, dan melompat keluar dari celah di lereng gunung dengan ia. Makhluk ini tinggi dan tinggi, dengan lengan panjang dan tongkat besar di tangannya, jelas datang ke sini dengan niat jahat, yang lebih mengerikan adalah ada lebih dari satu monyet Owa, dan lebih dari sepuluh monyet Owa melompat keluar dari celah satu demi satu. Monyet Owa terkemuka melompat dengan keras, melambaikan tongkat besar dan mengetuk ke arah Luo Nian. Di dunia misterius, bahkan makhluk bodoh ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Luo Nian saat ini. Melihat ada yang tidak beres, Luo Nian menarik Jiang Zia ke belakang, dan menyeretnya ke depan, pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jiang Zia. Di dunia Xuanliang, Luo Nian tidak memiliki cara yang baik untuk berkomunikasi dengan Jiang Zia. Keduanya sudah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya, jika ada krisis yang tidak bisa diselesaikan Luo Nian, Luo Nian akan mendorong Jiang Zia ke depan dan menepuk bahu kanannya pada saat yang sama. Setelah Jiang Zia merasakan tamparan Luo Nian, hatinya bergetar, yang berarti Luo Nian dalam masalah. Dalam keadaan ini, Jiang Zia tidak berbeda dengan orang buta. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan gaib yang besar, tapi dia akhirnya akan memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan. Sekelompok besar titik cahaya asing yang tidak dapat dibedakan berkerumun di depannya, Jiang Zia hanya mengulurkan tangannya dan menebas ke depan. Jiang Zia telah berlatih gerakan memotong tangan ini berkali-kali. Kali ini akhirnya berguna. Di mana Luo Nian itu memperhatikan lelaki tua Jiang Zia. Tepat ketika dia mengayunkan tongkat kayu ke arah Jiang Zia, terdengar, bum, teredam, tetapi tubuh Jiang Zia tetap tidak bergerak seperti menara besi. Bagaimana monyet Luo tahu bahwa pukulan penuhnya tidak lebih dari lalat capung yang mengguncang pohon? Retakan. Telapak tangan Jiang Zia juga mengenai bahu monyet Owa, dan di bawah aliran kekuatan yang menakutkan, monyet Owa menyaksikan dengan niris saat tulangnya hancur, dan seluruh tubuhnya diremas dan dipatahkan oleh kekuatan besar. Nian juga terkejut. Jiang Zia tidak bisa membedakan kekuatan lawannya di dunia misterius, dan dia tidak tahu bobot tembakannya, jadi dia langsung menghancurkan Owa menjadi tumpukan tulang dan daging. Adegan berdarah mengejutkan monyet Siamang di belakang. Meskipun monyet Siamang ini memiliki kecerdasan rendah, mereka sama sekali bukan orang bodoh. Kedua, manusia, di depan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Titik. Setelah menakut-nakuti monyet Owa, Luo Nian menarik Jiang Zia untuk mengikutinya, dan juga naik ke celah di sepanjang lereng gunung. Tidak lama setelah memasuki celah tersebut, sebuah gua besar lainnya muncul di hadapannya. Mata Luo Nian tiba-tiba berbinar, Mungkinkah ini, dunia, ketiga? Dengan pemikiran ini, Luo Nian tidak akan mundur lagi, dan memimpin Jiang Zia tanpa ragu-ragu. Gua itu tidak hanya dalam, tetapi juga sangat luas di dalamnya. Sebagian besar ditempati oleh monyet Siamang itu. Monyet Siamang ini jelas sangat takut pada Jiang Zia. Ketika Luo Nian membawa Jiang Zia lewat, monyet Siamang meringkuk dan gemetar. Luo Nian secara alami mengabaikan mereka dan terus berjalan menuju kedalaman gua. Saat monyet Siamang melihat Luo Nian terus bergerak maju, mata mereka menunjukkan harapan dan rasa kasihan. Meskipun kebijaksanaan mereka rendah, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam gua. Semua monyet owa yang memasuki gua dan menonjol tidak kembali, ada, jurang, dan dua manusia ini mungkin akan mati jika mereka masuk. Setelah berjalan ratusan kaki di sepanjang gua, ruang di depannya tiba-tiba berubah secara signifikan. Bintik cahaya yang awalnya tersebar dengan cepat menyatu ke satu arah, dan keduanya dengan cepat menyatu dari bintik cahaya menjadi bentuk manusia. Apa yang baru saja menyerangmu? Di mana ini? Ada ruang besar lain di depanku, tetapi dibandingkan dengan dunia kabut beracun, tempat ini bahkan lebih kosong, atau sama sekali tidak ada apa-apanya. Jiang Zia memimpin Luo Nian untuk terus bergerak, belum lagi makhluk hidup, bahkan sebidang tanah, masa materi tidak pernah ada, ini adalah dunia yang benar-benar kosong. Keduanya mencoba memasuki sisi lain dengan arti sebenarnya dari tahu, tetapi trik ini tidak berhasil, karena sisi lain tidak ada sama sekali. Tampaknya dunia ini lebih buruk, wajah Jiang Zia menjadi serius. Dunia kabut beracun sebelumnya pada dasarnya hancur. Nasib satu dunia tidak menjelaskan apa-apa, tetapi dunia yang ditemukan kembali juga sama, dan kehancurannya lebih bersih, dan bahkan masalahnya telah hilang sama sekali. Masalahnya sangat besar, saya-saya takut dunia yang kacau akan mengalami hal yang sama. Mungkin dunia selanjutnya tidak akan seburuk ini. Luo Nian terhibur. Saya harap begitu, dan Luo Nianer akan terus memimpin, kata Jiang Zia dengan senyum tipis, setelah bertahun-tahun dikurung di ruang Jishan, Jiang Zia akhirnya dapat menganggap enteng banyak hal. Setelah keduanya keluar dari dunia kosong, mereka terus mendaki jalur gunung. Luo Nian memegang tali dan menyeret Jiang Zia melintasi pegunungan yang tak berujung, dan akhirnya melihat pemandangan yang aneh. Empat pilar hitam besar yang berdiri di kejauhan menarik perhatian Luo Nian segala sesuatu di dunia misterius ini sama pentingnya dengan kutu daun di depan keempat pilar hitam ini tidak perlu disebutkan. Ketidakberartian semacam ini tidak hanya dalam hal ukuran, tetapi juga dalam hal momentum dan makna. Luo Nian tidak bisa menggambarkan perasaan ini, hanya saja ketika dia melihat pilar hitam untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut. Kembali ke gulungan gambar. Luo Nian tidak bisa menyampaikan keterkejutan ini kepada Jiang Zia dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Jiang Zia juga sangat aneh berdiri di sana, mengapa Luo Nian tidak bergerak. Namun, perubahan titik cahaya di depannya masih membuat Jiang Zia curiga. Cakupan kegiatan Jiang Zia di dunia Xuanliang sebenarnya adalah dataran rendah, dan apa yang bisa diamati sangat terbatas. Terlebih lagi, dengan kemampuan Jiang Zia, dia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi di dunia Xuanliang. Sekarang di depan mata Jiang Zia tersaji tak terhitung titik cahaya pada titik. Cahaya itu sangat redup dan jaraknya sangat jauh, tetapi jumlah titik cahaya itu sangat besar bahkan di luar jangkauan penerimaan Jiang Zia. Ketika Jiang Zia mencoba membedakan bintik-bintik cahaya ini, dia merasakan sakit seperti ledakan di kepalanya, seolah-olah seseorang telah menusuk kepalanya. Dalam keputusasaan, Jiang Zia mengalihkan perhatiannya dengan cepat, dan berhenti mencoba untuk membedakan kumpulan bintik-bintik cahaya yang padat itu, bagaimanapun, sia-sia baginya untuk membedakan. Tampaknya ada beberapa bangunan di tengah empat pilar raksasa. Melihat jauh, Luon Yan juga dengan hati-hati membedakan, samar-samar dia bisa melihat sebuah istana besar, tetapi jaraknya terlalu jauh, selalu buram. Setelah menonton sebentar, Luon Yan menarik Jiang Zia untuk melanjutkan. Sekarang dia telah membuat penemuan baru, Luon Yan tidak berniat untuk mundur. Dalam perjalanan mendekati empat pilar raksasa, Luon Yan tidak melupakan kepercayaan Jiang Zia dan mencarinya di sepanjang jalan. Selain dunia yang kacau, dua dunia lain, dunia kabut beracun dan dunia kosong, telah ditemukan, dan lebih banyak dunia harus ditemukan di sepanjang jalan. Faktanya, setelah tinggal di dunia misterius untuk waktu yang lama, Luon Yan memiliki ilusi bahwa dunia ini tidak seperti dunia, tetapi gua super besar, atau ruang tingkat rendah lainnya. Sebaliknya, segala sesuatu di dunia Suan Liang lebih harmonis. Semuanya memiliki energi. Energi di dunia yang kacau, dunia kabut beracun, dan dunia tingkat rendah ini tersembunyi. Misalnya, batu, segenggam air, dan tanaman rumput memiliki energi yang tersembunyi pada intinya, dan hanya membutuhkan berbagai berarti merangsangnya. Dan semua keberadaan di dunia yang kacau muncul dalam bentuk titik cahaya, dan titik cahaya itu sendiri dapat dianggap sebagai sejenis energi, dan keberadaannya lebih intuitif dan efektif. Tentu saja, ini hanya kesan Luon Yan sendiri. Lagipula, dia bisa bergerak bebas di dunia misterius. Bagi makhluk di dunia itu, dunia misterius itu hampir seperti mimpi buruk. Setelah terus mencari, Luon Yan akhirnya menemukan dunia keempat. Dunia ini direndam dalam jenis air raksa yang aneh, atau lebih tepatnya seluruh dunia dipenuhi dengan jenis air raksa ini. Kesadarannya benar-benar terhalang oleh merkuri, Jiang Xia tidak dapat menggunakan kesadarannya untuk memindai dunia, dan hukum ruang juga terpengaruh. Belum lagi jarak pendek dari teleportasi besar, setelah beberapa teleportasi, Jiang Xia menemukan bahwa merkuri di dunia ini terus mengalir, dan koordinat ruang yang awalnya ditandai juga berubah. Jika Anda menjelajah terlalu dalam, Anda mungkin benar-benar tersesat di dunia merkuri ini, Jiang Xia hanya dapat membawa Luon Yan kembali dengan cara yang sama. Dalam proses menjelajahi dunia merkurius, Luon Yan juga berbicara tentang empat pilar besar yang tak terlukiskan yang dilihatnya, serta istana yang menjulang, Jiang Xia segera menghubungkan titik-titik cahaya padat yang dilihatnya, wajahnya ada juga jejak kegembiraan yang tak terkendali. Bukan kebetulan bahwa tiga, dunia, berturut-turut di sepanjang jalan tidak menghasilkan apa-apa. Dunia-dunia itu pasti telah hancur. Adapun mengapa dunia yang kacau itu bisa lolos, masih belum diketahui, tapi saya khawatir beberapa jawaban dapat diperoleh dari empat pilar besar. Selama sisa perjalanan, Luon Yan tidak lagi dengan sengaja mencari dunia itu, tetapi langsung menuju ke pilar besar. Ular self-titlet di ruang, ultimate cycle, berhenti berputar, dan gambar di depan Luo Zheng menghilang sepenuhnya. Bahkan jika gambar itu benar-benar hilang, Luo Zheng hampir tidak bisa menarik diri dari keterkejutan yang dalam. Dunia yang kacau balau hanyalah alat untuk menyediakan energi bagi orang lain, hasil seperti ini memang tidak mudah diterima. Setelah keluar dari ruang, siklus utama, Luo Zheng kembali ke ruang pertama lagi, yang merupakan ruang proliferasi tak terbatas. Dia baru saja memasuki ruang ini, dan kesejukan tiba-tiba berhembus dari staminanya. Pada saat yang sama, suara aneh dan dingin terdengar. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Seorang bocah laki-laki dengan wajah ketakutan membuka mulutnya dan berkata, ketika Luo Zheng baru saja memasuki ruang ini, dia diburu oleh bocah laki-laki itu sepanjang jalan. Meskipun Luo Zheng dapat melawan, tetapi di bawah proliferasi tak terbatas dari bocah lelaki ini, ia membunuh lebih banyak dan lebih banyak lagi, tetapi ia hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Tapi sekarang Luo Zheng menatap bocah lelaki itu, dan merasakan darah asal di tubuh melonjak, seolah-olah riak di danau itu normal, atribut darah asal terus berubah, dan energi dari beberapa atribut kehidupan dan atribut kehancuran menyatu bersama. Aku bisa tinggal di sini, Luo Zheng mengangkat jarinya. Bintik abu-abu muncul di ujung jarinya, yang tampak seperti serangga kecil. Bocah lelaki itu awalnya memiliki tampilan yang suram, dan matanya bahkan lebih lucu, tetapi setelah melihat serangga abu-abu di tangan Luo Zheng, matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Wow, di tengah. Ceritan melengking, bocah kecil itu mulai mundur. Bocah kecil ini adalah penjelmaan dari proliferasi tak terbatas, dari garis keturunan asli, dan energi seperti serangga di tangan Luo Zheng benar-benar berlawanan dengan proliferasi tak terbatas. Ini dapat menahan bocah lelaki itu sampai mati. Bocah lelaki ini secara alami memiliki rasa serangga itu. Ketakutan naluriah. Tetapi bocah lelaki itu baru saja mundur dari jarak jauh dari Zhang Su, Luo Zheng telah menyusul, dan dengan tepukan ringan di telapak tangannya, serangga abu-abu itu telah ditepuk ke tubuh bocah lelaki itu. Segera, lepuh seukuran kepalan tangan menonjol keluar dari tubuh bocah lelaki itu, dan seluruh tubuhnya meregang dan berputar. Penampilannya menjadi menakutkan dan aneh. Setelah semua yang ada di tubuhnya larut, kulit manusia juga menghilang di tengah genangan nanah dan darah. Luo Zheng berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk mencelupkan nanah dan darah, dan kemudian berkata, garis keturunan asli yang berkembang biat tanpa batas, yang menggabungkan kemampuan dari sebelas jenis peta, dapat disebut garis keturunan asli, maka saya baru saja membuatnya yang ini, saya khawatir itu juga bisa dianggap sebagai darah asli. Energi seperti serangga abu-abu di tangannya muncul kembali, dan serangga abu-abu ini baru saja dibuat oleh Luo Zheng menggunakan insting. Kemudian Luo Zheng kembali ke platform batu dari susunan bintang berujung enam, dan dia datang ke ruang ini melalui platform batu ini sebelumnya. Ketika Luo Zheng berdiri, tidak ada gerakan di platform batu. Dia menundukkan kepalanya dan menatapnya, dan dia sudah memahami aturan tentang ruang dan waktu di platform batu. Om! Darah asli di tubuh Luo Zheng melonjak lagi, dan telah disesuaikan dengan darah ruang dan waktu. Gelombang energi melewati platform batu di sepanjang jari kakinya, dan platform batu menyala dengan dengung, dan sosok Luo Zheng segera menghilang di platform batu. Pada saat Luo Zheng menghilang dari platform batu, Luo Zheng jelas merasakan bahwa darah asal dalam tubuh berfluktuasi lagi. Sambil berfluktuasi, Luo Zheng memahami komposisi energi pada susunan bintang berujung enam. Ketika Luo Zheng dikirim, dia tidak merasakan kekuatan fluktuasi ruang. Dia tidak dapat merasakannya pada saat itu, bukan berarti dia tidak memilikinya, tetapi Luo Zheng tidak dapat memahaminya pada saat itu. Sekarang umpan balik cepat dari asal mula darah, Luo Zheng langsung memahami bahwa kekuatan ruang dalam susunan bintang heksagonal sebenarnya adalah kombinasi cerdas dari dua jenis kekuatan ruang, dan fluktuasi ruang yang dihasilkan diimbangi dengan cerdik. Setelah kembali ke gulungan abadi, Luo Zheng diratakan menjadi lukisan lagi, dan yang muncul di depan matanya adalah pusaran besar. Ada dua garis lagi di sini. Luo Zheng mengambil langkah dan melihat dua garis tipis di depannya. Ini adalah area pusat pusaran besar gulungan gambar abadi. Dari zaman kuno hingga saat ini, hanya Luo Zheng yang bisa masuk ke sini. Siapa yang bisa meninggalkan dua baris di sini? Luo Zheng berjalan maju dengan curiga, dan tepat ketika dia melangkah ke dua garis tipis, dua garis tipis itu tepat di atas pusaran, berubah menjadi jalan di atas pusaran, menuju jarak yang terbentang jauh. Luo Zheng melepaskan diri dari pesawat, berdiri di atas gulungan abadi dan menatap, dan melihat bahwa jalan ini mengarah langsung ke halaman kedua gulungan abadi, di mana gadis rubah muncul. Orang biasa mendapatkan garis keturunan mereka dari gulungan abadi, dan kemudian meneruskannya kembali ke pinggitian langsung dari pusaran. Sekarang gulungan gambar abadi telah ditutup, Luo Zheng ingin kembali ke sisi lain dan tidak dapat mengambil jalan biasa, jadi dia hanya dapat menemukan cara lain. Gadis rubah meminta dirinya sendiri untuk mendapatkan garis keturunan tingkat sumber, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia berniat bunuh diri. Apa yang dia dapatkan sekarang adalah darah asal, jadi gadis rubah tidak akan melakukan apapun pada dirinya sendiri lagi. Memikirkan hal ini, Luo Zheng tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran di hatinya, jadi dia berjalan di sepanjang jalan ini menuju lantai dua gulungan abadi. Ketika Luo Zheng kembali ke gulungan gambar abadi, dia telah diperhatikan oleh penulis, dan bagian ini secara khusus disiapkan oleh penulis untuk Luo Zheng. Dia kembali, kata penulis dengan wajah tersenyum. Setelah mendengar ini, gadis rubah bertanya dengan sedikit pertanyaan rubah, tapi waktunya terlalu singkat. Apakah dia gagal? Garis. Keturunan asli sama sekali tidak mudah didapat, dan gadis rubah telah membuat rencana untuk menunggu dekade atau seratus tahun. Kemungkinan terbesar adalah Luo Zheng meninggal di sana dan tidak akan pernah kembali. Berapa lama telah berlalu, dan anak itu kembali, dan saya khawatir dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak yakin, saya memetakan jalan untuk membimbingnya, kata penulis. Penulis akan menghadapinya secara langsung. Tanya gadis rubah itu. Penulis adalah pengelola lorong, dia tidak pernah secara langsung menghadapi makhluk di pantai seberang, banyak hal yang dilakukan oleh gadis rubah. Tidak masalah lagi, penulis telah beralih ke wajah menangis dan berkata dengan emosi, banyak aturan telah dilanggar. Jika kamu terus berpegang pada aturan, kamu hanya akan berada di penjara. Mendengar kata-kata penulis, ekspresi gadis rubah itu terdiam. Selama bertahun-tahun, penulis jarang muncul secara langsung, dan tampaknya penulis menganggap Luo Zheng sebagai harapan terakhirnya. Luo Zheng mengikuti jalan itu ke halaman kedua gulungan gambar abadi, dan gadis rubah dan penulis muncul di matanya pada saat yang sama. Ini adalah kedua kalinya gadis rubah bertemu. Luo Zheng menyapa secara alami, tetapi wajah menangis pucat membuat Luo Zheng cukup waspada. Dia tahu bahwa wajah menangis ini harus memiliki hubungan yang baik dengan gulungan gambar abadi. Tetapi tidak jelas mengapa, Luo Zheng, tanya penulis. Luo Zheng menganggup dan menangkupkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Wajah menangis penulis tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum, dan pada saat yang sama dia berkata, penulis. Suara tersenyum jatuh, dan pena tinta besar muncul dari udara tipis. Ketika Luo Zheng melihat pena tinta, warna aneh muncul di matanya, dan dia dengan cepat bertanya, garis-garis dalam gulungan abadi, apakah kamu melakukannya? Tepat, jawab penulis, bisa juga dikatakan bahwa garis di sini semuanya dibuat oleh saya. Gulungan abadi adalah saluran khusus, dan penulis adalah master dari saluran khusus ini. Jadi begitu, ada. Lebih dari satu Luo Zheng yang tiba-tiba menyadari bahwa Yuan Shi Tianzun dan pahlawan manusia lainnya juga sangat tertarik dengan garis yang muncul terus-menerus dalam gulungan abadi. Mereka tahu bahwa seharusnya ada yang tidak terlihat keberadaannya di gulungan itu, tapi dari tak pernah terlihat wajah aslinya. Karena Luo Zheng, mereka akhirnya melihatnya. Hei, apakah kamu sudah mendapatkan garis keturunan asli? Gadis rubah melihat bahwa penulis dan Luo Zheng datang dan pergi, tetapi dia tidak berbicara tentang bisnis, dan akhirnya menjadi cemas. Luo Zheng sedikit tersenyum, lalu berkata, aku hampir mengerti. Apa maksudmu dengan hampir, kurasa kamu tidak mengerti sama sekali, kata gadis rubah itu dengan dingin. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Aku khawatir itu tidak bisa dipalsukan. Luo Zheng bertanya. Kalau begitu tunjukkan padaku bagaimana cara menggunakannya. Perintah gadis rubah itu. Tidak ada cara untuk menguji darah dalam gulungan gambar abadi, yang hanya dapat dibuktikan dengan demonstrasi Luo Zheng. Luo Zheng merentangkan tangannya dan berkata, dalam keadaan ini, saya khawatir saya tidak akan dapat menampilkannya. Meskipun Luo Zheng berdiri di gulungan gambar abadi, itu sebenarnya ada dalam bentuk lukisan. Dalam hal ini bentuk, Luo Zheng dapat menampilkan kemampuan yang cukup terbatas. Kalau begitu ubahlah menjadi bentuk normal dan biarkan aku melihatnya, kata si gadis rubah. Dia tidak percaya bahwa Luo Zheng benar-benar mendapatkan darah asli, dan dia sudah tidak puas dengan Luo Zheng, jadi dia ingin mengungkap kebohongan Luo Zheng. Setelah keduanya memasuki ruangan dengan susunan bintang berujung enam, mereka berubah menjadi bentuk normal. Ada aura dingin terpancar dari wajah putih tanpa celah gadis rubah itu, kamu bisa membuktikannya. Melihatnya seperti itu, jika Luo Zheng tidak dapat menampilkan kekuatan magis dari darah aslinya, itu berarti membunuh Luo Zheng di tempat. Pertama-tama, saya ingin memperbaiki sesuatu, Luo Zheng mengulurkan jarinya dan berkata, hanya ada empat garis keturunan asli, bukan lima. Gadis rubah memberitahu Luo Zheng pada saat itu bahwa ada lima garis keturunan asli, tetapi Luo Zheng hanya melihat empat. Aku ingin melihat kekuatan supernatural garis keturunanmu, kata gadis rubah itu terus terang, jelas tidak menyetujui jawaban Luo Zheng. Di balik empat garis keturunan asli ini, ada garis keturunan yang lebih kuat, yang disebut asal, lanjut Luo Zheng, asal usul darah di pengadilan Dewa Abadi adalah awal dari semua garis keturunan, dan empat garis keturunan asli juga asal usul para dewa. Itu diubah oleh darah. Wajah gadis rubah itu mati rasa, dia tidak tergerak olehnya sama sekali, dan niat membunuh di matanya mulai memadak dengan cepat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk tunjukkan kekuatan darahmu. Melihat gadis rubah hendak bergerak, di atas tiba-tiba, suara ngeri penulis datang, bagaimana kamu tahu asal usul darah? Kamu juga tahu pengadilan Dewa Abadi. Apakah kamu pergi ke alun-alun itu? Bahkan gadis rubah hanya tahu bahwa ada lima garis keturunan asli di akhir gulungan gambar abadi, dan dia tidak tahu akhirnya. Salah satunya adalah darah asal, apalagi keberadaan yang abadi. Pengadilan Tuhan. Kata-kata Luo Zheng menyebabkan badai di hati penulis. Pamir gadis rubah mendengar suara penulis yang sedikit panik, dan menatap Luo Zheng dengan mata bingung. Semua pemahamannya tentang gulir abadi berasal dari penulisnya, yang mengatakan bahwa ada lima garis keturunan asli di tengah gulir abadi, yaitu lima garis keturunan asli. Jadi jawaban Luo Zheng akan dianggap omong kosong oleh gadis rubah. Tetapi reaksi penulis menunjukkan bahwa Luo Zheng tidak berbicara omong kosong, dan sekarang gadis rubah menjadi sangat bingung. Masuk, jawab Luo Zheng jujur. Faktanya, Luo Zheng dapat menyembunyikan bagian ini tanpa menyebutkannya, lagi pula, permintaan gadis rubah hanyalah garis keturunan asli, dan Luo Zheng dapat dengan mudah mensimulasikan kekuatan magis dari garis keturunan asli. Tapi ada terlalu banyak keraguan tentang garis gulungan gambar abadi. Penulis dan gadis rubah jelas adalah orang yang ingin menjadi lebih kuat. Luo Zheng ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari penulis, jadi dia bersedia membagikan beberapa rahasianya. Setelah mendengar jawaban Luo Zheng, wajah menangis penulis bergetar hebat, dan wajah menangis langsung digantikan oleh wajah tersenyum, dan wajah tersenyum berkata, kalau begitu, Anda sudah mencoba. Penulis hanya berharap Luo Zheng bisa mendapatkan yang asli darah, karena itu sangat sulit. Sebagai master dari gulungan gambar abadi, penulis tidak hanya menjaga bagian dari dunia yang kacau, tetapi juga bagian di dunia lain. Karena itu, penulis tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya mendapatkan darah asli. Makhluk di dunia ini memiliki cacat yang melekat. Mereka dianggap sangat kuat ketika mereka mendapatkan darah asli. Cukup mendominasi A dunia. Adapun asal-usul darah dewa, sama sekali tidak disiapkan untuk makhluk di sub-dunia ini. Darah asal dewa adalah dasar keberadaan gerbang empat roh. Bahkan para jenius di gerbang empat roh tidak bisa mendapatkannya kesempatan untuk memasuki Holy Grail. Sejauh yang penulis lihat selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit makhluk di sub-dunia yang dapat memasuki pengadilan abadi, dan bahkan lebih jarang berhasil mengintegrasikan darah asal. Mencobanya, Luo Zheng kembali. Suara penulis menjadi sesak, tidak bernafas. Jika bernafas, saya khawatir pernafasannya akan sedikit lebih buruk. Bisakah berhasil? Luo Zheng mengulurkan tangannya ke arah gadis rubah yang berlawanan, dan anafas abu-abu melonjak keluar, aura abu-abu berubah menjadi cakar tajam dengan ujung jari dan meraih ke arah gadis rubah. Persepsi gadis rubah sangat tajam, meskipun dia yakin bahwa Luo Zheng tidak akan bunuh diri, ketika dia merasakan aura destruktif yang mengerikan pada cakar tajam, pipi dengan garis-garis lembut berubah menjadi putih. Da-da-da. Kaki telanjangnya yang putih dan merah muda mengetuk tanah tiga kali, dan dia mundur ke tepi dinding, dengan tangan terlipat, dadanya naik dan turun, terengah-engah, jelas ketakutan. Gadis rubah ini agresif dari awal hingga sekarang, dan gerakan tiba-tiba Luo Zheng juga memiliki arti hukuman. Dia hanya menggunakan darah sesuka hati, yang merupakan kombinasi dari tiga energi atribut kehancuran dan dua energi atribut kehidupan. Apa? Kemampuan ini? Penulis bahkan lebih terkejut ketika dia melihat cara yang ditunjukkan Luo Zheng dengan santai. Apa yang ditunjukkan Luo Zheng bukanlah satu kemampuan, tetapi kombinasi dari beberapa kemampuan. Ini berarti Luo Zheng tidak hanya menggabungkan asal-usul darah, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan dalam asal-usul darah. Secara umum, perpaduan beberapa kemampuan hanya mencakup empat kemampuan proliferasi tak terbatas, kelahiran dan kematian 10 ribu cara, siklus pamungkas, dan ruang dan waktu tak terbatas, perpaduan energi. Tapi darah asli dan darah asli bukanlah hal yang sama, jadi para jenius di sekte empat roh masih tidak tahu tentang tren darah asli. Bahkan jika darah asli menyatu, hanya satu jenis energi yang tersisa diperoleh, dan itu masih jauh lebih kuat dari darah aslinya. Dan mereka yang dapat memperoleh dua, atau bahkan banyak asal-usul kemampuan darah dewa adalah anak-anak surga yang disukai dan kesayangan takdir di sekte empat roh. Orang-orang seperti itu langka dan menyedihkan bahkan di sekte empat roh. Penulis secara alami jelas tentang ambang pintu. Hanya saja setelah Luo Zheng menunjukkan kemampuan aneh ini, penulis tidak berpikir ke arah ini, sebaliknya, dia memikirkan empat kuadran, yang mana dari 373 energi bagaimana energi semacam ini memiliki kekuatan gaib seperti itu. Ini adalah atribut kehancuran ke-6, ke-7, ke-57, dan yang pertama dari atribut kehidupan, dan energi ke-33 digabungkan menjadi satu, Luo Zheng melihat wajah pucat gadis rubah itu. Mulut sedikit terangkat, kemampuan ini belum memiliki nama, jadi sebut saja intimidasi energi. Gadis rubah itu masih bingung, dan penulisnya terdiam. Luo Zheng benar-benar mendapatkan darah asal. Ini sangat melebihi harapan penulis, seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi Luo Zheng tiba-tiba menunjukkan kombinasi dari lima kemampuan, yang langsung membuat penulis tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan di masa kejayaan Sekte Empat Roh, hanya ada sedikit orang yang memperoleh banyak kemampuan. Apa yang lebih mengerikan dari arti kata-kata Luo Zheng, dia tempatnya merupakan kemampuan sementara untuk mengintimidasi gadis rubah. Artinya, Luo Zheng memiliki lebih dari lima kemampuan fusi, dan dapatkah dia menyebarkannya dengan bebas? Hal aneh semacam ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman penulis, itu perlu diurus. Melihat penampilan gadis rubah yang lucu dan menyedihkan setelah ketakutan, Luo Zheng mengedihkan mata, lalu meletakkan abu-abu tajam cakar tersebar, dan pada saat yang sama menghibur, sebenarnya, benda ini hanya membuatmu takut, itu sendiri tidak terlalu menakutkan. Saat dia berbicara, lampu hijau berkedip dari ujung jarinya, yang terdiri dari kemampuan tiga atribut kehidupan. Ketika lampu hijau ketika yingin menyala, gadis rubah merasakan energi hangat mengelilinginya perasaan jatuh ke dalam gua es tadi telah menghilang, dan pada saat yang sama, hatinya dengan cepat menghangat, seolah bermandikan musim semi-angin di bulan Maret. Bisakah kamu dengan bebas menggunakan kemampuan yang diberikan kepadamu oleh darah asal? 20, 30. Suara penulis bergetar. Gadis rubah mengedihkan matanya yang besar, penulisnya benar-benar tidak normal hari ini, menjadi sangat bersemangat. Luo Zheng hanya dengan sengaja menunjukkan kemampuan darah asli. Pada saat ini, senyum di wajahnya berangsur-angsur menyatu, dan kemudian dia berkata, biarkan saya mengambil darah asli, saya sudah melakukannya, itu terlalu terpenuhi, jika Anda ingin tahu apa yang saya lakukan, berapa banyak kemampuan yang telah diperoleh dalam asal mula darah, tolong jawab beberapa pertanyaan saya terlebih dahulu. Luo Zheng juga mengumpulkan terlalu banyak kebingungan di dalam hatinya. Sebelum Yuan Shi Tianzun dapat menjawab sebagian besar, peradaban Tianzi menceritakan sebagian kecil. Tetapi sering terjadi seperti ini, semakin banyak Anda tahu, semakin Anda menemukan ketidaktahuan Anda. Jalan di depan tampaknya terdiri dari teka-teki satu persatu, dan semakin Anda pergi, Anda akan semakin curiga. Bahkan Yuan Shi Tianzun tidak dapat menjawab banyak hal yang terjadi sekarang. Ambang batas. Penulis tidak pernah mengalami perjalanan Luo Zheng, jadi saya tidak tahu mengapa Luo Zheng mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, Luo Zheng, yang memperoleh darah asal, memiliki perubahan besar di mata penulis. Ayo, apa masalahnya? Saya tahu semua yang saya tahu, kata penulis. Luo Zheng mendongak dan bertanya, gerbang empat roh itu kekuatan apa? Apakah mereka pencipta peradaban instan? Semuanya terkait dengan peradaban instan, dan peradaban instan ada hubungannya dengan gerbang empat roh akoneksi yang bagus, dia ingin tahu hubungannya. Karena kamu pernah ke pengadilan Dewa Abadi, kamu seharusnya sudah mengetahui sesuatu. Gerbang empat roh adalah kekuatan yang dibentuk oleh empat roh suci agung. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia luar. Mereka dapat menciptakan segalanya dan menghancurkan segalanya. Geperusak juga perusak, jawab penulis. Empat roh suci secara alami adalah manusia, monyet, ular, dan burung, dalam arti yang lebih luas, sulit untuk mendefinisikan kualitas dari empat gerbang roh. Peradaban instan yang Anda sebutkan harus merujuk pada pelopor di dunia yang kacau. Lanjut penulis menjawab, peradaban instan memang milik gerbang empat roh, tetapi mereka hanyalah cabang dari gerbang empat roh. Perkembangan sekte, ada banyak vaksi di dalamnya, dan pembagian kerja mereka sendiri sangat berbeda. Di gerbang empat roh, ada perintis yang bertanggung jawab menjelajahi dunia, ada perusak yang menghancurkan makhluk lain, dan ada pembangun dunia yang menciptakan sub-dunia satu per satu. Peradaban sesaat yang Anda pikirkan harus menjadi pembangun dunia di gerbang empat roh, dan di antara pembangun dunia, roh manusia memiliki jumlah terbesar, kata penulis Yu Yu. Ada keheningan di wajah Luo Zheng, dan jawaban penulis hampir sama dengan tebakannya, jadi dia bertanya lagi, pembangun dunia telah membangun lebih dari satu dunia yang kacau, bukan? Ya, penulis mengangguk. Tujuan membangun dunia ini adalah untuk mendapatkan energi. Luo Zheng bertanya lagi, apa yang dia lihat dari siklus terakhir? Ya, penulis mengangguk lagi, makhluk di sub-dunia sangat lemah, tetapi jumlahnya banyak. Selama dunia dibuka, di bawah percepatan waktu, akan ada energi ekstra yang meluap. Agar untuk memperluas gerbang empat roh, mereka membutuhkan energi ini. Energi yang dihasilkan oleh dunia dalam satu era adalah angka astronomi, belum lagi gerbang empat roh dapat membuka lusinan, ratusan, atau bahkan lebih banyak dunia. Lalu mengapa ada akhir? Bukankah lebih baik membiarkan dunia tumbuh lebih kuat? Luo Zheng bertanya, dengan cemberut. Sebagian dari jawabannya diberikan dalam gambar siklus terakhir, tetapi itu tidak menyelesaikan kebingungan Luo Zheng. Ada terlalu banyak sub-dunia, jawab penulis, jika dunia ini dibiarkan ada, cepat atau lambat status gerbang empat roh akan terancam, dan ekstraksi energi dari dunia itu sendiri akan menimbulkan kekerasan. Turbulensi. Seluruh dunia akan hancur, dan memulai kembali adalah solusi terbaik. Aturan yang ditetapkan oleh gerbang empat roh ini tidak dicapai dalam semalam, tetapi juga serangkaian solusi terbaik yang terbentuk setelah eksplorasi bertahun-tahun tanpa akhir. Termasuk waktu putaran era kacau, termasuk ukuran tempat kelahiran, del. Semuanya dialami dan indah. Makhluk dari dunia kedua mengancam status sekte empat roh. Luo Zheng menunjukkan ekspresi setengah tersenyum, makhluk kita di dunia berikutnya tidak dapat memahami ruang dan waktu dunia misterius, bagaimana mereka bisa berpose ancaman terhadap sekte empat roh. Mendengar Luo Zheng mengajukan pertanyaan ini, penulis berhenti, tetapi bertanya kembali, apakah Anda pernah ke dunia misterius? Menurut pemahaman penulis, seharusnya hanya ada satu jalan keluar dari San Xing Tian di dunia. Seluruh kekacauan, dan Luo Zheng memasuki imortal tidak mungkin pergi ke dunia luar sebelum gulungan itu. Pernah? Jawab Luo Zheng. Apakah ada jalan keluar lain dari dunia yang kacau ini? Tanya penulis. Tidak ada komentar, Luo Zheng mengangkat bahu. Luo Zheng dapat memberitahu penulis tentang pengadilan ilahi abadi, karena penulisnya sendiri adalah master dari gulungan gambar abadi, tetapi dia secara alami tidak akan mengungkapkan sedikitpun tentang memasuki dunia misterius melalui ruang. Penulis tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi berkata, memang benar bahwa makhluk di dunia bawah tidak dapat bertahan hidup di luar, tetapi itu tidak berarti bahwa Gerbang Empat Roh tidak memiliki jalan. Gerbang Empat Roh itu sendiri adalah tidak monolitik, dan perselisihan internal sangat sengit. Sub-dunia paling perintis tidak memiliki batasan, dan hasil dari membiarkan sub-dunia bertahan selamanya adalah kelahiran banyak makhluk yang sangat aneh. Sebagian besar makhluk ini bergabung dengan Gerbang Empat Roh, tetapi beberapa dari mereka memberontak, setelah mereka menolak untuk bergabung dengan Gerbang Empat Roh, mereka berkolusi dengan pengkhianat di Gerbang Empat Roh dan menyebabkan kekacauan yang cukup besar pada Gerbang Empat Roh. Baru kemudian Gerbang Empat Roh mulai membatasi perkembangan sub-dunia, memulai kembali sub-dunia setiap era lainnya, dan mengekstraksi energi di dalamnya pada saat yang bersamaan. Namun, memang akan ada banyak orang berbakat yang lahir di sub-dunia, jika semua makhluk di sub-dunia dihancurkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Empat Roh. Para perintis dunia itu memikirkan rencana tambahan, yaitu menambahkan pantai lain, di lapisan atas sub-dunia, pantai lain itu seperti jaring ikan. Genius yang sangat kuat pada akhirnya akan memasuki gulungan gambar abadi, dan sejumlah kecil dari para genius ini dapat pergi ke bagian terdalam dari gulungan gambar, masuk ke pengadilan Dewa Abadi, dan akhirnya dimasukkan oleh Gerbang Empat Roh. Jika semua sub-dunia berfungsi normal, dan pengadilan ilahi abadi belum ditinggalkan, Luo Zheng mungkin telah bergabung dengan Sekte Empat Roh sekarang. Tetapi Empat Gerbang Roh telah mengalami perubahan besar sekarang, yang memberi Luo Zheng kesempatan untuk sepenuhnya mendapatkan darah abadi. Setelah mendapatkan darah abadi, Luo Zheng dapat kembali dengan selamat dan sehat. Ini adalah peluang di antara peluang. Ternyata ini adalah fungsi sebenarnya dari pihak lain, Gumang Luo Zheng. Dewa sejati Yuan Shi Tianzun dan Luo juga berpikir keras, Luo bahkan menertawakan dirinya sendiri, sepertinya kita semua terlalu lemah, dan Sekte Empat Roh tidak menyukainya sama sekali. Salah satu dari alam abadi di pantai lain diambil untuk mendominasi putaran era kekacauan, terutama pada saat ras manusia, pusat kekuatan alam abadi muncul seperti ledakan. Tetapi alam abadi ini harus membayar banyak upaya untuk mendapatkan darah tingkat akar, belum lagi darah tingkat sumber, dan asal-usul darah di pengadilan Dewa Abadi. Luo, Yuan Shi Tianzun, Fukzi, ini para dewa masih cukup arogan, bagaimanapun juga, mereka adalah perwakilan dari umat manusia, dan masing-masing pernah memerintahkan keberadaan medan bintang. Belum lagi kekacauan Noh, 77, bahkan dalam perbandingan horizontal lebih dari seribu kekacauan ini, mereka tidak lebih lemah dari yang lain. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata penulis, saya merasa sedikit tidak nyaman. Ternyata meskipun saya melangkah ke alam abadi, saya bahkan tidak melewati ambang terendah gerbang empat roh. Adalah normal untuk merasa tersesat di hati saya. Tujuan dari kata kunci. Luo sampai ke telinga Luo Zheng, tapi itu mengingatkannya. Luo Zheng kemudian bertanya kepada penulis, ada satu hal yang Luo tidak begitu mengerti. Menurut apa yang penulis katakan, hanya mereka yang memasuki pengadilan Dewa Abadi yang akan disukai oleh gerbang empat roh, tetapi untuk ribuan era kekacauan, sepertinya hanya aku yang sendirian, ini sepertinya terlalu tinggi. Sekarang di dunia yang kacau, selain Luo Zheng, orang yang memiliki fusi garis keturunan paling kuat adalah Mu Ling, dan bahkan Mu Ling belum bisa untuk pergi ke kamar terakhir. Jika pihak lain benar-benar berbakat untuk jaringan si Lingmen, pengaturan ini jelas tidak normal. Gerbang empat roh hari ini bukan lagi gerbang empat roh yang lama. Anda seharusnya melihatnya di pengadilan abadi Tuhan, kata penulis. Luo Zheng mengangguk. Pengadilan Dewa Abadi jelas merupakan keberadaan utama dari gerbang empat roh. Pusat yang begitu penting dapat ditinggalkan. Dapat dibayangkan seberapa parah penderitaan sekte empat roh. Kekuatan ini mungkin tidak ada lagi. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda, sekarang Anda bisa memberi tahu saya berapa banyak berkas cahaya yang ada di atlas saat bergabung dengan darah ilahi yang abadi. Tanya penulis. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh penulis. Semua, jawab Luo Zheng. Apa maksudmu? Penulis sedikit bingung, dan dia tidak bisa mengerti kata-kata Luo Zheng untuk sementara waktu. 373 jenis, peta di alun-alun terbuka penuh, dan aku telah mengintegrasikan darah asal yang lengkap, kata Luo Zheng dengan acuh-ta'acuh. Nyatanya, Luo Zheng tidak mengetahuinya sendiri, mengapa dia mendapatkan darah asli yang lengkap, dia juga sangat aneh. Dalam perjalanan kembali dari pengadilan Dewa Abadi ke gulungan gambar abadi, dia juga mendiskusikan masalah ini dengan Yuan Shi Tianzun. Dia ingin menyelesaikan masalahnya, tetapi dia tidak memiliki banyak petunjuk. Adapun penulisnya, dia jatuh terdiam lagi ketika dia mendengar jawaban Luo Zheng, gadis rubah di sebelahnya mengedipkan matanya, dia merasa bahwa emosi penulisnya tidak normal. Setelah peta lengkap, tidak ada seorang pun di gerbang empat roh yang membukanya, dan bahkan tidak ada yang bisa membuka satu kuadran lengkap. Gumang penulis. Ada total empat kuadran di peta, seperti kuadran, penghancuran, lengkap dan kuadran, waktu dan ruang, lengkap, yang juga dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat jika dibuka. Tetapi satu kuadran juga perlu meningkatkan lebih dari 90 berkas cahaya, seseorang di sekte empat roh telah mencapainya melalui metode khusus, tetapi itu sama sekali tidak diperoleh pada tahap penggabungan asal darah. Jadi reaksi pertama penulis adalah tidak mungkin jika hal semacam ini tidak terlihat di tempat, itu akan sangat tidak masuk akal, seperti kebohongan terburuk. Bagaimana cara membuktikannya? Tanya penulis. Nyatanya, penulis tidak perlu sampai ke dasarnya, tapi dia yang sudah tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jelas tidak bisa tenang saat menghadapi hal seperti itu. Luo Zheng berkedip dan berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan asal-usul darah secara lengkap. Faktanya, sejak mendapatkan asal-usul darah, kendali Luo Zheng atas asal-usul darah tidak kuat. Sebagian besar waktu, asal-usul darah-darah secara otomatis membantu Luo Zheng. Seperti membantu Luo Zheng mengidentifikasi komposisi semua energi, seperti menyesuaikan dengan energi lawan, untuk menahan lawan. Tapi begitu dia memikirkannya, Luo Zheng menepuk kepalanya dan mengulurkan tangannya, pada saat yang sama, asal-usul darah melonjak, dan semburan energi terungkap di telapak tangannya. Itu adalah energi pertama di kuadran kehidupan. Kemudian energi terus berubah, dari yang pertama ke yang kedua, ketiga, keempat. Melihat energi yang terus berubah di tangan Luo Zheng, untuk waktu yang lama, penulis tertawa kering, tidak heran, tidak heran Anda dapat secara sewenang-wenang menggabungkan kemampuan garis keturunan. Mengapa Anda bisa mendapatkan semua kemampuan di petah? Penulis pernah mengendalikan semua saluran, dan dia telah melihat banyak orang jenius di berbagai sub-dunia, tidak peduli betapa menakjubkan yang mereka tidak mungkin Zuo Jue melakukan langkah Luo Zheng. Belum lagi para jenius dari dunia bawah, para jenius dari gerbang empat roh juga tidak diharapkan untuk melakukannya. Itu hanya bisa disebut keajaiban bahwa hal semacam ini terjadi pada anak ini. Aku tidak tahu, jawab Luo Zheng dengan jujur. Petik 2 titik 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 petik 2. Penulis dan gadis rubah saling memandang, dan mereka terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, Luo Zheng melebihi harapan penulis, dan memberi penulis kepercayaan diri yang besar. Tuan penulis, bisakah saya pergi? Luo Zheng bertanya. Sudah terlalu lama tinggal di gulungan gambar abadi, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Tentu saja, penulis itu menganggu, tapi ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Tolong katakan, Luo Zheng tampak seperti yang diharapkan. Dari kota jiwa ke tanah tulang perampokan, dan kemudian ke gulungan gambar abadi, Luo Zheng merasa bahwa hal-hal ini diserahkan kepadanya dalam kegelapan. Segala sesuatu di balik ini tidak ada hubungannya dengan itu, dan Luo Zheng tidak percaya sama sekali. Tapi tidak peduli apa tujuan dari permainan ini, bagaimanapun, itu akan membuatnya lebih kuat selangkah demi selangkah, dan Luo Zheng secara alami tidak akan melawan. Penulis juga harus ada di tautan ini setelah langkah gulungan gambar abadi, seharusnya sudah hampir jelas. Kamu punya kunci di Soul City, kan? Tanya penulis. Yah, Luo Zheng menganggu. Banyak orang tahu bahwa Luo Zheng memasuki ruang atas kota jiwa, dan Luo Zheng tidak menyembunyikannya. Setelah memasuki San Xing Tian, ambil kunci itu dan pergi ke pusat Yu Qing Tian, kata penulis itu. Yu Qing Tian sentral, Luo Zheng mengangkat alisnya sedikit. Ya, itu juga merupakan inti dari San Xing Tian, kata penulisnya. Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya juga menatap tajam. Jika pantai lainnya dibagi menjadi dua bagian, maka 32 hari pertama adalah satu bagian, dan hari San Xing adalah bagian lainnya. San Xing Tian sendiri mungkin tidak besar, tetapi setiap tanda dari sisi lain yang tersembunyi di dalamnya tidak sebanding dengan 32 surga sebelumnya, dan bahaya di dalamnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tai Qing Tian sudah sangat berbahaya, apalagi San Xing Tian untuk Yu Qing Tian. Hanya ada sedikit kekuatan tingkat master sepanjang zaman yang bisa mencoba-coba. Bahkan peradaban Yuan Ling, yang mengaku menduduki San Xing Tian, tidak cukup tahu tentang Yu Qing Tian. Adapun pusat San Xing Tian, itu adalah bagian terdalam dari San Xing Tian. Yuan Qi Tian Tian tidak tahu apa yang ada di dalamnya, bahaya apa yang ada, dan dalam bentuk apa. Ada apa di sana? Pintu yang perlu dibuka dengan kunci? Luo Zheng bertanya sambil tersenyum. Tanpa diduga, penulis mengangguk, ya, sebuah pintu tertanam di tanah, kamu harus membukanya. Apa isinya? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu Anda membukanya, seseorang akan menjawab Anda, kata penulisnya. Saya tidak perlu membukanya, mungkin itu bukan hal yang baik untuk saya, Luo Zheng tersenyum sedikit, jadi, Anda harus memberi tahu saya apa yang layak masuk ke dalam. Menghadapi ancaman Luo Zheng, penulis tampaknya tidak untuk peduli sama sekali, suaranya juga menjadi halus, kamu pasti akan pergi, dunia yang kacau sudah menjadi bagian terakhir dari tanah murni, kamu tidak akan melihat sebidang tanah murni ini hancur, dan kamu tidak akan lepas dari takdir ini bahkan jika kamu telah menerima injilnya. Segera, penulis menghilang ke langit, hanya mengisahkan gadis rubah yang menatapnya dengan mata terbelalak. Ledakan. Gadis rubah menatap Luo Zheng dengan setengah tersenyum dan berkata, faktanya, ada beberapa hal yang tidak perlu terlalu jelas. Apakah kamu bersedia menjadi bidak catur? Luo Zheng bertanya kembali. Bahkan jika itu bidak catur, kamu adalah yang paling penting, kata gadis rubah dengan sedikit iri di matanya. Faktanya, sebagian besar orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peon. Tapi aku ingin menjadi pemain catur, wajah Luo Zheng menjadi suram. Pemain catur, gadis rubah tersenyum, tata letak, pemain catur, dan bahkan penonton semuanya mati, dan tidak ada yang bisa memengaruhi Anda sekarang, semuanya tergantung pada Anda. Gadis rubah itu berkata kepada pemahaman tentang gerbang empat roh diperoleh dari penulis. Dunia yang kacau tidak pernah menjadi medan perang utama. Hanya saja perang yang sangat tragis di luar telah berkecamuk dengan liar. Dunia yang kacau telah menjadi yang beruntung yang tersisa, tetapi perang di dalam sekte empat roh akhirnya menyebar ke dunia yang kacau. Ada dua cara untuk melanjutkan, dan kamu adalah kunci salah satunya, kata gadis rubah. Apakah ini akhirnya? Luo Zheng bertanya. Ya, gadis rubah itu menganggu. Faktanya, apa yang dikatakan gadis rubah itu hanya untuk membuat informasi yang diungkapkan oleh penulis lebih spesifik, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Luo Zheng dan Yuan Shi Tianzun dapat menyimpulkan gambaran kasar darinya. Siapa pemimpin pihak itu? Luo Zheng bertanya. Aku juga tidak tahu. Penulis tidak ingin memberitahumu. Lagi pula, dia memiliki alasan dan kekhawatirannya sendiri, jadi jangan terlalu memikirkannya. Gadis rubah mengangkat bahunya sebagai tanda undangan, aku akan mengirimmu keluar. Gadis rubah dan Luo Zheng kembali ke tepi halaman ketiga gulungan abadi di sepanjang jalan yang digambar oleh penulis. Gulungan abadi telah ditutup, yang berarti bagian ini juga ditutup. Tetapi apakah seluruh bagian ditutup atau tidak dikendalikan oleh pembuatnya, jadi tidak sulit untuk membuka pintu keluar untuk sementara. Sejak penutupan gulungan abadi, Ping Yi Tian telah mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi tersembunyi di balik ketenangan ini adalah niat membunuh yang dalam. Makhluk yang memiliki akses dapat mengetahui beberapa berita. Klan Wukong dan klan Yuan Ling akhirnya menguasai cara turun, dan mereka akhirnya dapat memindahkan medan perang ke dunia yang kacau. Bas! Meskipun kecepatan jatuhnya berkas cahaya melintas, itu masih menarik perhatian banyak makhluk, dan beberapa makhluk dari sisi lain yang dekat dengan cepat berkumpul, ingin melihat apa yang terjadi. Setelah Luo Zheng menggerakkan tubuhnya, dia melihat kembali ke patung di batu sancing, dan dia merasakan hubungan darah dan daging antara dirinya dan patung itu. Ini adalah peran tubuh penahan, membantu Luo Zheng terhubung dengan kekuatan dari dunia misterius. Ketika dia merangkak keluar dari tanah perunggu, sudah ada makhluk berserakan dari sisi lain yang sedang menonton. Itu ras manusia itu, dia tidak mati dalam gulungan gambar abadi, dia kembali hidup-hidup, apakah dia juga mencapai keabadian? Aku ingin kembali dan melaporkan. Luo Zheng memberi pinggitian sebelum gulungan gambar abadi dibuka. Ras sisi lain di tengah sangat terkesan, terutama mereka yang tetap netral, dan mereka sangat mementingkan Luo Zheng. Beberapa orang ingin kembali untuk memberi tahu Patriar, dan beberapa orang datang untuk bertanya kepada Luo Zheng. Tapi Luo Zheng sedang memikirkan istana surgawi tertinggi, dia tidak berhenti lagi, dan mulai melafalkan mantra pemecah ilusi. Naga guntur ungu turun dari langit, mengebor ke tanah dan menghilang tanpa jejak setelah berendam beberapa saat, semua tanah dalam radius 10.000 mil hangus hitam. Ledakan, guntur yang mengerikan melesat langsung ke langit dari tanah lagi, bebatuan besar, gumpalan tanah, dan gunung yang pecah semuanya terlempar ke udara, Nuwa dan Fuxi juga bercampur. Keduanya tampak sangat malu, dan keberadaan Master Tongtian yang menyusahkan adalah krisis terbesar bagi mereka berdua, tetapi meskipun wajah keduanya suram, mereka tidak pernah menunjukkan kepanikan. Huh! Di bawah guncangan guntur, sebuah gunung besar mengjulang ke langit, hanya menghalangi Nuwa dan Fuxi. Saat Fuxi diblokir, dia melingkari tangannya, dan cakram gosip berputar di sekitar kepalanya. Bantu aku, kata Fuxi. N. Nuwa menganggu, dan duduk bersila di udara, dan jauh di belakangnya juga melakukan gerakan yang sama. Sinar energi tiba-tiba berubah menjadi jarum tipis, menusuk ke arah Fuxi di depannya. Puff-puff enah! Carum-jarum halus itu menusuk tubuh Fuxi dengan kuat, dan segera bayangan di belakang Nuwa menyusut, seperti bola yang bocor. Om! Mata Fuxi merah, dan pelat gosip di atas berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan perputaran piring gosip, aura Fuxi juga meningkat drastis. Ketika Woying Nuwa menyusut dengan cepat, wajahnya bersinar dengan tegas, dan kekuatan darahnya sendiri melonjak, mengisi kembali energi Woying terus-menerus. Teknik rahasia semacam ini dapat sangat meningkatkan kekuatan Fuxi. Tapi untuk menarik kekuatan darah Nuwa sendiri akan sangat merugikan Nuwa, dan itu bukan pilihan terakhir, jadi itu pasti tidak akan digunakan. Hanya dalam dua atau tiga napas, kulit Nuwa menjadi dua poin lebih tua, dan matanya yang penuh kebijaksanaan juga sedikit redup. Boom! Gunung raksasa itu terbelah oleh Guntur Ungu, dan sosok Master Tong Tian muncul kembali. Sungguh membanggakan bisa berjuang di bawah tanganku begitu lama, kata Tuan Tong Tian dengan senyum serius, tapi ini adalah kesempatan terakhir. Kata Tuan Tong Tian di tengah jalan, segel gosip muncul padanya. Ada cahaya merah darah di sekitar segel 8 trigram, dan cahayanya melingkar seperti ular berbisah. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Fuxi telah meningkat beberapa kali lipat. Telapak tangan ini meledak di tubuh utama sekte Tong Tian, dan langsung melemparkan pemimpin sekte Tong Tian ke udara. Ayo lagi. Fuxi dan Nuwa bergerak dalam sekejap, mendekati pemimpin gereja Tong Tian lagi, kali ini mereka berada di atas, dan pemimpin gereja Tong Tian ada di bawah. Om. Segel gosip lain dengan darah merah muncul di tubuh guru kultus Tong Tian, dan guru kultus Tong Tian pasif, dan refleks terkondisi mengangkat Luo Zheng di bahunya. Segel gosip dengan cahaya darah dicetat langsung di tubuh Luo Zheng. Fuxi awalnya ingin mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan, tetapi ketika dia melihat segel 8 trigram, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan, dan dia menghentikan tangannya, dan Nuwa di belakang Fuxi juga mengerutkan kening. Tubuh Luo Zheng memiliki perubahan baru. Sebelumnya, tubuh fisik Luo Zheng seperti lubang hitam, mampu menyerap energi apapun, dan segel 8 diagram itu sendiri dianggap sebagai jenis energi, sehingga tidak dapat dicetat pada tubuh Luo Zheng. Sekarang gosip dicetat, itu berarti Luo Zheng tidak lagi menyerap energi. Master Tong Tian juga menemukan ini, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia datang sendiri, awalnya untuk Luo Zheng, dan dia tidak ingin Luo Zheng ditampar sampai mati oleh Fuxi. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan Luo Zheng ke dalam drum pancingnya. Dewa kekacauan kuno, Kong, telah dilemparkan ke dalam drum pancing sebelumnya. Drum memancing itu sendiri adalah senjata ajaib ruang, yang diisi dengan kekuatan ruang mengingat situasi khusus Luo Zheng, melemparkannya sebelumnya juga dapat menyerap kekuatan ruang di drum memancing. Sekarang Luo Zheng kembali normal, dia secara alami dapat dikumpulkan oleh Yugu. Solusi Kong, ditampar oleh Tuan Tong Tian, dan terjebak di drum pemancingan, wajahnya penuh dengan kekerasan. Dia dengan panik mengerahkan kekuatan darahnya sendiri, mencoba melepaskan diri dari kunci yang menusuk hati yang mengikatnya. Anda adalah penguasa kebenaran. Apakah orang ini begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menentang kebenaran? Kong, penuh ketidakpuasan, monster seperti itu dapat muncul dalam kekacauan. Setelah dia terjebak untuk beberapa saat, seberkas cahaya melintas di kejauhan, dan sosok lain berlari masuk, dan itu adalah Luo Zheng. Luo Zheng masih terlihat tidak sadarkan diri, mengambang di angkasa sesuka hati. Melihat rampasan Tuan Tong Tian, Kong menghela nafas tanpa daya. Meskipun klan Wukong tidak memiliki dewa kekacauan kuno di belakang mereka, mereka masih memenangkan pertempuran ini. Tepat ketika Kong tertekan, Luo Zheng tiba-tiba membuka matanya. Ketika Luo Zheng memasuki gulungan gambar abadi dari Ping Yi Tian, dia masih berada di Istana Taiyi. Meskipun Luo Zheng sedikit khawatir tentang Istana Taiyi, seharusnya tidak ada perubahan besar di Istana Taiyi dalam waktu singkat. Ketika dia membuka matanya dan melihat bahwa dia tidak berada di Sekte Pedang Xinliu, tetapi di ruang yang tidak bisa dijelaskan, dia mengerutkan kening. Ini bukan kasus khusus, tidak mungkin seseorang dengan tanda zodiac bergerak sesuka hati. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan selain pindah, saya khawatir seluruh Tai Tiangong akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia tiba-tiba merasa ada seseorang di belakangnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat Kong. Gunung. Alis Luo Zheng terangkat. Kosong. Di depannya adalah bentuk manusia, yang persis sama dengan gunung. Sebelumnya, Luo Zheng secara alami mengenalinya sebagai gunung dalam sekejap. Tidak, kamu bukan San, kamu jauh lebih kuat dari San, kamu adalah dewa kekacauan kuno Kong. Nafas orang ini berkali-kali lebih kuat dari gunung pada waktu itu. Bahkan jika gunung menjadi lebih kuat, itu tidak akan bisa berlari begitu cepat. Luo Zheng memahami hubungan antara gunung dan kosong, jadi dia dapat dengan cepat menebak dari identitas kosong. Kong mendengus, jadi apa? Kong mengambil Luo Zheng juga sebagai rampasan Tuan Tong Tian, dan keduanya terjebak di sini, dan tidak ada kemungkinan untuk keluar, jadi dia secara alami tidak memiliki wajah yang baik. Titik, di mana ini? Kenapa aku bersamamu? Luo Zheng bertanya lagi. Mendengar Luo Zheng mengajukan pertanyaan ini lagi, Kong meliriknya dengan ringan, dengan tatapan kasihan di matanya, anak ini masih tidak tahu situasinya. Ini adalah senjata ajaib luar angkasa, kata Kong dengan dingin. Ini adalah senjata ajaib luar angkasa dari Master Tong Tian, dan kamu telah tertangkap. Senjata ajaib luar angkasa dari Tuan Tong Tian. Wajah Luo Zheng berubah, dan suaranya juga sedikit gemetar, Tuan Sekte Tong Tian. Sudahkah itu datang? Luo Zheng tahu bahwa Fuxi telah menyerahkan roh asal Chaotik emas ke kapal hitam, tetapi Tuan Sekte Tong Tian datang begitu cepat. Apakah itu datang ke China Tengah? Melihat wajah Luo Zheng yang berubah, ada sedikit kegembiraan di hatinya, dan dia dengan sengaja mengungkapkan China Tengah. Istana Surgawi tertinggi tidak ada lagi, bagaimana bisa datang ke China Tengah? Petik dua tanda tanya petik dua. Awan gelap Luo Zheng menutupi wajahnya, dan suaranya menjadi semakin dingin. Kong dengan bercanda berkata, diperkirakan bahwa orang-orang yang tersisa di Tiangong juga sudah mati. Saya tidak tahu apakah kedua lelaki tua itu, Dong Huang dan Ying Lao, sudah mati atau belum. Mereka mungkin sudah mati. Ketika itu datang untuk ini, mata Luo Zheng muridnya penuh dengan api amarah. Saya tidak menyangka bahwa saya memasuki gulungan gambar abadi, dan istana Taetian bertepatan dengan perubahan besar. Tidak ada artinya marah, bahkan jika aku tidak bisa melepaskan diri dari kunci yang menusuk hati, kamu hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Kong mengulurkan tangannya dan menarik rantai di dadanya, rantai ini menyegel kebenaran ruang angkasa. Kunci yang menusuk hati, Luo Zheng menatap dirinya sendiri, aku tidak punya. Apa? Kong sedikit terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa Luo Zheng selalu dalam keadaan tidak sadar. Master Tong Tian pasti tidak terlalu memikirkannya, jadi dia melemparkan Luo Zheng ke gerung pancing. Luo Zheng tidak dikunci oleh kunci yang menusuk hati. Tapi, ada secerca harapan di hati Kong, tapi matanya redup lagi. Gendang pancing ini juga merupakan senjata ajaib luar angkasa yang sangat kuat, bahkan jika dia dipenjara di dalam gendang pancing di masa kejayaannya, mungkin diperlukan banyak kekuatan magis untuk memecahkannya, sama sekali tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan Luo Zheng saat ini. Luo Zheng dapat membantu dirinya sendiri memecahkan kunci yang menusuk hati, tetapi kunci yang menembus hati ini ada di tangan guru kultus Tong Tian. Jika Anda memindahkannya sedikit, itu akan diketahui oleh guru kultus Tong Tian. Metode ini juga tidak kerja. Kong mengamati Luo Zheng, dan Luo Zheng juga mengamati Kong. Dilihat dari perubahan ekspresi halus Kong, barusan, dia sangat ingin keluar dari tempat ini. Kepala Luo Zheng menoleh, dan dia bertanya, apakah drum pancing ini dipakai oleh Master Tong Tian? Seharusnya begitu, jawab Kong. Jika aku bisa melepaskanmu, bisakah kamu berurusan dengan Master Tong Tian? Luo Zheng bertanya lagi. Dari segi kekuatan, Kong dan pemimpin Tong Tian juga bermusuhan, karena pemimpin Tong Tian dapat menangkap Kong, alasannya harus sama. Kamu lepaskan aku. Kamu berpikir terlalu sederhana di sini, Kong tersenyum, dengan tatapan mengejek di matanya. Dia merasa Luo Zheng tidak bisa melakukannya, tetapi masih ada kebencian di matanya, tapi jika aku benar-benar jika kamu bisa keluar, kamu pasti akan menghancurkan orang itu berkeping-keping. Terlalu sederhana untuk berpikir. Luo Zheng tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya dan sedikit bergoyang di ruang angkasa, dan jejak fluktuasi ruang ditransmisikan dari ujung jarinya. Merasakan fluktuasi spasial, Kong memutar matanya. Sebagai putra kebenaran yang mengendalikan seluruh ruang yang kacau, siapapun yang menggunakan kekuatan sihir ruang di depannya sedang bermain trik. Karena anak manusia ini mengetahui identitasnya, dia berani melakukan ini, dia terlalu memikirkan kemampuannya. Jangan repot-repot, kamu tidak bisa memecahkan drum pancing ini, kata Kong dengan nada menghina. Tetapi pada saat ini, ada riak di ruang berbahaya di Yugu, dan seluruh ruang tenggelam ke ujung jari Luo Zheng, dan saat itu jatuh, itu menyebar ke segala arah. Apa? Mata Kong melebar seketika, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jika itu adalah orang biasa, Anda tidak dapat melihat apa yang telah dilakukan Luo Zheng sama sekali, tetapi, kosong, sangat pekat terhadap ruang, Luo Zheng mengubah properti ruang di Yugu dalam sekejap. Memanipulasi senjata sihir luar angkasa terbaik dalam sekejap. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Bahkan, Kong hanya bisa mematahkan gendang pancing secara paksa, dan butuh waktu lama untuk mengendalikan senjata ajaib ruang angkasa ini dari ruang dalam. Percaya sekarang, Luo Zheng berkata dengan serius, aku juga bisa membantumu melepaskan rantai itu, tetapi setelah kamu keluar, kamu harus membantuku menangani pemimpin Tong Tian. Kunci yang menusuk hati, kamu juga bisa selesaikan ini. Kong masih tenggelam dalam keterkejutan besar, aku merasa sedikit bingung. Percaya atau tidak, tapi kali ini, dia sangat meragukannya sebelumnya. Sederhana. Luo Zheng mendekati Kong tanpa ekspresi, dan ketika darah asal di tubuhnya melonjak, ketiga rantai itu runtuh di ujung jari Luo Zheng. King Kong menatap Luo Zheng dengan mata monster, dan terdiang beberapa saat. Dia baru ingat mengapa Jisuan Yuan sangat ingin membawa Luo Zheng pergi, dan mengapa klan Yuan Ling pasti akan memenangkan Luo Zheng. Bocah ini memang eksistensi di luar akal sehat. Bagaimana kamu melakukannya? Kong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Luo Zheng meliriknya dengan ringan, tidak ada komentar, kamu bisa keluar. Meskipun dia telah menggabungkan asal darah, tetapi penggunaan darah masih pada tahap pengendalian energi, jika kekuatan head-to-head, Luo Zheng mungkin tidak mampu melawan keberadaan seperti Kong, dan pemimpin Tong Tian. Luo Zheng tidak cukup tahu tentang situasi luar, jadi dia perlu menggunakan kekuatan kosong. Ketika Luo Zheng diam-diam mengubah keadaan ruang di yugu, Master Tong Tian belum menyadarinya, dia bertarung senit dengan Luo dan Fuxi, dan dia tidak punya waktu untuk menyelidiki koneksi yugu. Tapi kunci yang menusuk hati sebenarnya terhubung ke pemimpin Tong Tian ketika Luo Zheng memutuskan tiga rantai, wajahnya berubah secara dramatis. Dan tepat ketika pemimpin Tong Tian sedikit teralihkan, Fuxi menanamkan gosip pada pemimpin Tong Tian. Ledakan. Tuan Tong Tian mengambil telapak tangan Fuxi lagi dan langsung terbang keluar. Baik Fuxi dan Nuwa sedikit aneh. Dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu, bahkan jika mereka sekuat pemimpin Tong Tian, mereka masih harus berjuang sekuat tenaga, tetapi baru saja pemimpin Tong Tian tampaknya terganggu. Masalah apa yang dia alami? Dengan tebakan ini di hati mereka, keduanya secara alami tidak akan menyerah, sosok mereka melintas pada saat yang sama, dan mereka mengejar pemimpin Tong Tian. Ketika pemimpin Tong Tian terbang mundur, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Nuwa dan Fuxi, dia memanfaatkan Kong, dan tidak siap, jadi dia dengan mudah menangkapnya di Yugu. Jika Kong benar-benar lolos, itu akan menjadi masalah terbesarnya. Sekarang Kong masih terjebak di dalam gendang ikan, dan Kong tidak akan bisa memecahkan gendang ikan untuk beberapa saat, dan masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Hah. Saat dia terbang terbalik, Fuxi dan Nuwa mengejarnya. Masalah. Tuan Tong Tian mengerutkan kening, membalik tangannya, dan sepanduk enam ratus melayang. Panji enam ratus 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 kilometer bergerak secara otomatis tanpa angin, dan aura dingin menyebar darinya, menyebabkan suhu dalam seratus mil turun tiba-tiba. Wow. Enam kepala hantu bertanduk satu hitam tiba-tiba keluar dari aliran enam ratus jiwa, membuat lolongan aneh. Panji enam jiwa terbuat dari enam pengorbanan hantu yang kuat, dan mereka juga setara dengan semangat Panji enam jiwa. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, Master Tong Tian tidak akan membiarkan hantu-hantu ini mengambil tindakan, tetapi sekarang dia ingin berurusan dengan kosong, di yugu, jadi dia hanya bisa membiarkan enam Panji jiwa memblokir Fuxi dan Nuwa. Keenam hantu bertanduk satu itu menuju dengan tidak menentu dan langsung mendatangi Fuxi. Fuxi tampak tenang, mengulurkan tangannya untuk menyekannya dengan ringan, dan segel gosip muncul di kepala unikon berkepala enam itu. Bum-bum-bum-bum-bum. Diiringi dengan enam ledakan, enam hantu bertanduk satu meraung dan terlempar ke udara satu demi satu. Keenam hantu ini dianggap sangat kuat, dan mereka tidak dihancurkan oleh telapak tangan Fuxi, tetapi di bawah konfrontasi seperti itu, kerusakan pada enam spanduk hantu juga sangat besar. Master Tong Tian merasa sangat tertekan saat mendengar ratapan kepala hantu bertanduk satu itu, dia mengabaikannya dan mengangkat drum pancing, menggunakan kekuatan ruang di drum pancing untuk menahan, kosong. Tapi begitu dia meraih drum pancing, ekspresinya membeku. Senjata luar angkasa ajaib yang telah menemaninya selama bertahun-tahun ini telah benar-benar kehilangan kontak dengannya saat ini. Belenggu, kong, baru saja dilepas, dapatkah dia mematahkan drum pancingnya dalam jangka waktu ini? Tuan Tong Tian sama sekali tidak percaya. Tepat ketika Master Tong Tian hendak secara paksa mengendalikan yugu, yugu tiba-tiba membuat dong ringan. Fluktuasi spasial yang tak terlihat menyebar bersama dengan suara lembut. Boom, boom, boom. Segera, gendang memancing mengeluarkan suara pemukulan yang beri ramah. Disertai dengan fluktuasi ruang, suara itu bahkan menarik perhatian Fuxi dan Nuwa yang tidak jauh. Boom, boom, boom. Guru kultus Tong Tian. Mengerutkan kening dan menatap drum pancingnya, merasa lebih terkejut di dalam hatinya. Yugu Jiulu, kunci, kencangkan, potong, lepaskan, ubah, bersihkan, tekan, lepaskan, putar. Ritme ini adalah hukum ke-8, hukum pelepasan, yaitu melepaskan makhluk yang terperangkap di luar angkasa. Apa-apaan. Hanya dia yang bisa menggunakan teknik semacam ini. Dengan pemahamannya sendiri tentang kebenaran ruang, Kong bisa dengan mudah menguasainya. Om, Tuan Tong Tian memiliki ekspresi seperti neraka di wajahnya, menyaksikan, Kong, keluar dari drum pancing dengan mudah. Saling memandang seperti ini, dua pembangkit tenaga listrik teratas membaca ekspresi kaget yang tidak biasa dari wajah masing-masing. Kosong adalah metode yang mengejutkan Luo Zheng, dan Master Tong Tian sedikit bingung ketika dia terkejut bahwa kosong bisa keluar. Ada apa dengan ungkapan, kosong? Kenapa dia juga terlihat tercengang? Bukankah dia keluar sendiri? Tepat ketika Tuan Tong Tian bertanya-tanya, genderang memancing berbunyi lagi. Boom, boom, boom. Itu. Masih hukum ke-8, hukum si. Segera sosok lain muncul dari drum pemancingan, dan itu adalah Luo Zheng. Ketika Master Tong Tian melihat Luo Zheng, beberapa keraguan segera teratasi, dan Luo Zheng bangun. Tampaknya Luo Zheng yang merilis kosong. Tetapi lebih banyak kebingungan datang lagi, mengapa Luo Zheng bisa membuka kunci yang menusuk hati, dan bagaimana dia bisa mengendalikan nyugu. Luo Zheng. Dia bangun. Ekspresi fuksi dan nua tidak jauh lebih baik daripada Master Tong Tian. Kebangkitan Luo Zheng berarti dia meninggalkan gulungan gambar abadi untuk mendapatkan garis keturunan, dan dia juga anggota alam abadi. Tapi baru saja mencapai alam abadi, sulit untuk mengerahkan kekuatan darah, bahkan jika dia bangun sekarang, dia mungkin tidak dapat melawan Master Tong Tian. Tapi mengapa Luo Zheng dan Kong bisa melarikan diri dari drum pancing, fuksi dan nua juga tidak bisa mengerti. Kong, aku akan membiarkanmu keluar, kamu bisa bergerak, kata Luo Zheng Chao Kong. Mendengar ini, fuksi dan nua mau tidak mau saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Apakah udara dilepaskan oleh Luo Zheng? Apa yang terjadi pada Luo Zheng? Kong, melirik Luo Zheng, dengan senyum yang dalam di wajahnya, tentu saja, tetapi kalian semua tidak ingin pergi. Suaranya jatuh, dan fluktuasi kebenaran ruang menyembur keluar dari tubuhnya. Sangat menakutkan jika kekuatan magis garis keturunan dari dewa kekacauan kuno meletus, Tuan Tong Tian dengan mudah menahan, Kong, sebelumnya, tetapi dia memanfaatkannya secara mengejutkan, yang juga menjadi alasan mengapa, Kong, marah. Sekarang, Kong, bebas, dia merasa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia ingin membunuh pemimpin Tong Tian, dan Luo Zheng juga ingin membunuhnya. Om. Dalam radius 10.000 mil, ruang segitiga besar tiba-tiba muncul. Segitiga ini sangat stabil, dan merupakan dunianya sendiri. Ini adalah cara paling ekstrim Kong untuk memanfaatkan kebenaran ruang, sejauh menyangkut kekuatan supernatural ini saja, itu telah melampaui drum pancing Master Tong Tian, dan Kong jelas ingin menangkap mereka semua. Menaklukkan segalanya. Satu sisi segitiga besar ini bersinar dengan semburan cahaya biru. Jika Anda menatap dengan hati-hati, itu adalah titik cahaya kecil yang dibentuk oleh karakter yang tidak jelas. Saat cahaya biru menyala, sisi kedua dari segitiga itu memancarkan cahaya oranye, sisi ketiga adalah cahaya ungu, dan sisi keempat di bawah kaki semua orang adalah cahaya abu-abu. Fuxi menatap segitiga itu, dan mengerutkan kening. Keenam dewa kuno yang kacau sama sekali bukan pajangan, dan kekuatan kebenaran dan kekuatan supernatural yang mereka tampilkan dengan mengandalkan dunia yang kacau tidak dapat diremehkan. Saat Kong, dengan lembut mengangkat tangannya, keempat sinar cahaya itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika cahaya biru bersinar lagi, fluktuasi ruang tak terlihat langsung menyelimuti ruang segitiga, dan pemimpin Tong Tian, Luo Zheng, Fuxi, dan Nuwa semuanya jatuh lurus ke bawah. Aturan ruang di ruang segitiga telah berubah, aturan ruang yang telah diadaptasi oleh Luo Zheng, Tong Tian Xiao Zhu dan lainnya secara alami tidak lagi berlaku, dan mereka secara alami tidak dapat berdiri di udara. Namun, orang-orang ini sangat menyadari aturan ruang, dan mereka merasakan ada yang salah saat cahaya biru berkedip, dan menyadari bahwa aturan ruang telah sedikit berubah, dan mereka juga mulai dengan cepat beradaptasi dengan aturan ruang yang baru. Setelah beberapa kaki, dia menstabilkan tubuhnya dan terhenti di udara. Berikutnya datang Fuxi dan Master Tong Tian, yang berada di udara hampir bersamaan. Yang paling lambat adalah Luo Zheng. Nyatanya, saat aturan ruang berubah, darah di tubuh Luo Zheng mengalir melalui analisis asal-usul darah, Luo Zheng telah memahami arti dari persembahan kosong, ini alam ruang segitiga. Dia telah memperoleh sarana untuk menerobos ruang segitiga ini, tetapi dia masih harus melakukannya sendiri untuk beradaptasi dengan aturan. Jadi Luo Zheng jatuh sejauh ratusan kaki sebelum dia hampir tidak bisa beradaptasi. Melihat semua orang menstabilkan sosok mereka untuk waktu yang singkat, seringai muncul di wajah Kong, lalu cahaya biru menghilang dan cahaya orangnya menyala. Aturan telah berubah lagi. Semua orang mulai jatuh lagi, dan mulai beradaptasi lagi. Namun, saat mereka baru saja beradaptasi, cahaya jingga menghilang dan cahaya ungu menyala. Kong telah menetapkan total empat set aturan, keempat set aturan ruang ini tidak banyak berubah, tetapi dapat dengan cepat diubah. Ketika sinar cahaya di keempat sisi segitiga mulai berganti secara terus-menerus, aturannya terus berubah. Sekarang bahkan Luo kesulitan beradaptasi. Dia baru saja beradaptasi dengan aturan pertama, dan saat berikutnya dia harus menghadapi aturan kedua. Sebelum dia sempat mencoba beradaptasi dengan aturan kedua, aturan ketiga akan menyusul. Berdengung. Di bawah segitiga besar yang memancarkan empat jenis cahaya, Luo Zheng, pemimpin Tongtian, Nua dan Fuxi akhirnya jatuh dengan keras di dasar segitiga, dan hukum ruang di ruang segitiga telah dihapuskan. Pada saat yang sama, tubuh Kong berubah dan mulai mengembang dengan cepat, berubah menjadi monster besar bermata satu itu. Melihat monster bermata satu ini, wajah guru kultus Tongtian juga menjadi sangat khusyuk, dia harus berurusan dengan dewa kuno yang kacau yang mekar penuh, dan kekuatan sihir luar angkasanya juga dicabut. Wow! Sosok master Tongtian juga naik dengan cepat, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Sejak Kong mengungkapkan tubuhnya, pemimpin Tongtian juga mengilhami tubuh Ragegat. Aura yang meletus dari dua raksasa di ruang segitiga sekuat substansi nyata, mengisi setiap bagian ruang. Lebih baik menyakiti kedua belah pihak. Fuxi mengangkat kepalanya dan berkata, Tidak masalah apakah mereka berdua kalah, yang penting kita harus pergi dari sini, Fuxi senior, suara Luo Zheng terdengar di belakang Fuxi. Fuxi menoleh untuk melihat Luo Zheng, menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergi. Ruang ini tidak mudah dibuka, kan? Fuxi berjingkat-jingkat di bagian bawah ruang segitiga dengan jari kakinya. Tidak mudah untuk menembus level ini ruang kurungan, Luo lagi pula, Zheng masih terlalu mudah, dan pemikirannya terlalu sederhana. Luo Zheng, apakah kamu punya cara untuk membawa kami pergi? Luo menatap Luo Zheng dan berkata pelan. Baru saja dari nada Luo Zheng, dia tempatnya telah mengendalikan Yugu, dan kemudian melepaskan Kong. Belum lagi, Kong, diblokir oleh kunci yang menusuk hati, dan dia tidak dapat menolak sama sekali, dan hati yang menusuk kunci mungkin dihancurkan oleh Luo Zheng. Luo tidak tahu bagaimana Luo Zheng memiliki kemampuan yang menantang surga, tetapi sebagian besar terkait dengan garis keturunan yang diperolehnya, tetapi garis keturunan apa yang bisa begitu menentang surga? Apa yang bisa dia lakukan? Fuxi mengangkat bahu. Luo Zheng melirik Fuxi, berjongkok dan mengulurkan jarinya untuk menggesek tanah, dan tanda melingkar muncul di tanah transparan. Retak. Luo Zheng mendorong jejaknya dengan keras, dan sebuah lubang bundar muncul di mata mereka. Trik macam apa ini? Mata Fuxi membelala. Luo menutupi mulutnya dengan senyuman karena terkejut, dan segera berjalan menuju lubang bundar itu. Tidak peduli apa metodenya, ayo pergi sekarang. Setelah Nuwa, Fuxi, dan Luo Zheng mengebor ke dalam lubang bundar, mereka berubah menjadi tiga pelarian cahaya dan berlari ke saluran luar angkasa. Dua raksasa, Kong, dan pemimpin Tong Tian masih bertarung di ruang segitiga, dan baik suara maupun nafas benar-benar diisolasi oleh ruang segitiga. Di bawah premis bahwa pemimpin Tong Tian tidak dapat menggunakan hukum ruang, dia sedikit pasif, tetapi kekuatan absolutnya masih di luar, Kong. Di bawah pertarungan serius antara keduanya, itu tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Kong jelas memperhatikan bahwa Luo Zheng telah menembus ruang segitiga yang dilepaskannya, tetapi di bawah pertempuran sengit dengan pemimpin Tong Tian, Kong tidak punya waktu untuk peduli padanya, jadi dia hanya bisa melihat Luo Zheng menyelinap pergi. Di saluran luar angkasa, Fuxi, Nuwa, dan Luo Zheng terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia belum keluar dari bahaya, Fuxi tidak sabar untuk bertanya, bagaimana Anda melakukannya. Apakah itu drum penangkap ikan atau Master Tong Tian, Anda seharusnya tidak dapat menembusnya. Tampaknya sederhana bahwa Luo Zheng baru saja menggambar jejak melingkar, tetapi Fuxi merasakan energi yang unik, energi ini juga semacam kekuatan ruang, tetapi benar-benar berlawanan dengan kekuatan ruang kosong. Untuk mengetahui bahwa kekuatan ruang kosong berasal dari kebenaran, kekuatan apa yang digunakan Luo Zheng untuk menahannya sampai mati. Kebenaran yang berlawanan. Fuxi juga merasa geli dengan tebakannya, tapi intuisinya memang seperti itu. Luo tidak berspekulasi tanpa alasan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Luo Zheng memasuki bagian terdalam dari gulungan gambar abadi dan berhasil kembali, kekuatan garis keturunan yang diperoleh sama sekali tidak biasa, setidaknya lebih kuat dari muling. Aku bisa mengetahui metode pengekangan dalam waktu singkat, jadi aku bisa menjadi lemah dan kuat, jawab Luo Zheng. Fuxi menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya dan menjentikkan Luo Zheng dengan ringan, dan segel gosip muncul padanya, apakah ada cara untuk menahannya? Benar-benar tidak pernah terdengar menahan Tuan Tong Tian dan Kong, dalam satu waktu singkat dia tentu saja, saya ingin memverifikasinya sendiri. Luo Zheng mengulurkan tangannya dan membersihkan dirinya beberapa kali, dan segel gosip yang dicetak padanya tampak seperti debu yang tidak berarti, jadi Luo Zheng membersihkannya. Melihat pemandangan ini, sudut mata Fuxi tidak bisa menahan kedutan beberapa kali.